Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kita cepat panjatkan kepada Allah SWT, karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui jeniting di pagi hari ini dalam acara diskusi mengenal Arjuna dan Cinta dalam pengelolaan jurnal. Masuk dalam acara pertama itu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan mencapkan bahas malam, lahir-lahir, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Perlitian Universitas Yarsi Bapak Ahmad Trusdan Hautomo PSD, namun hari ini Bapak Ahmad tidak datang jadi kita dengarkan rekaman ini saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah join di meeting pagi hari ini dalam rangka berdiskusi bagaimana cara mengelola jurnal yang baik sehingga bisa sesuai dengan standar aplikasi jurnal nasional itu dengan sistem Arjuna. Terima kasih juga Bapak Yoga sebagai narasumber dari Arjuna yaitu dari badan pemerintah yang berusaha memberikan rating bahwa jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ini sudah memenuhi standar aplikasi nasional dan itu nanti dalam bentuk klasifikasi sinta Jadi kabarnya, jadi semakin kecil angka sintanya, itu semakin baik bentunya. Jadi ini kita semua, semua rekan-rekan yang bertanggung jawab mengelola jurnal di Yarsi, semoga bisa mendapatkan manfaat di diskusi kita ini dan apalagi di bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh berupaya untuk menaikkan mutu jurnal kita Jadi tentu mutu itu bukan sekedar itu demi Tapi kemarin ya Calon-calon penulis yang sedang berpikir mau dikirim kemana mereka tentu akan mendapatkan suatu kepercayaan lebih apabila jurnalnya ada di Yarsi ini mendapatkan sinta yang angkanya kecil Syukur menjadi angka satu misalnya, dua atau tiga Jadi semakin kecil angkanya semakin baik Gak apa-apa, kalau yang awalnya mungkin angka sinta kita masih tinggi Terselah mengatakan yang penting ada perbaikan Jadi yang hari ini harus lebih baik pada yang hari lalu, hari esok harus lebih baik daripada hari ini Baik, terima kasih mohon maaf saya sendiri tidak bisa mengikuti Jalannya diskusi ini, tapi saya yakin dengan rasa sumber yang kompeten Dengan para rekan-rekan berserta berpartisipasi yang seraktif Insya Allah semua terdapatkan manfaatnya Dan semoga Allah Ta'ala akan menghitung sebagai amal soleh yang bermanfaat buat kita semua dan kepada umat juga Baik, saya cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah, kita masuk ke acara utama yaitu pemamparan materi Tentang pemamparan materi oleh Bapak Yoga Dwi Arianda Sediana Teknologi yang merupakan staf dari Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat Kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Bapak Yoga untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dipertemukan melalui media virtual melalui Zoom yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Yarsi yang saya hormati Bapak Ibu pengolahan jurnal di lingkungan Universitas Yarsi izin perkenalkan nama saya Yoga Dwi Arianda saya saat ini ditugasi sebagai koordinator jurnal dan publikasi ilmiah pada Direkturat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat seperti kita ketahui Direkturat ini dulu berada di Ristekbrin kemudian pada tahun 2021 tugas dan fungsi mengenai penelitian pengabdian setelah akreditasi kembali-kembali kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 masih di emban ada di Direkturat Sumber Daya namun pada tahun 2022 ini telah ada Direkturat baru yaitu Direkturat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat seperti kita ketahui tugas-tugas yang berada di Direkturat Riset ini kami mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 2023 kemudian nomor 12 tahun 2012 dan Pengabdian Tinggi kemudian ada undang-undang tentang SIS Dignas kemudian ada SIS ITEK kemudian pada tahun 2022 ini kami diamanakan untuk melakukan atau membantu menyalurkan dana-dana penelitian dan penelitian kepada masyarakat kemudian kami juga diberikan target yaitu indikator kerja utama berada pada indikator kelima berupa hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekombisi internasional nah untuk mendukung GKU ini kami diberikan alokasi yang garam yaitu ada penelitian kompetitif fund yang dikelola oleh Direkturat kami kemudian ada penelitian matching fund yang saat ini masih dikelola di SIS Dijendikti kemudian pendanaan kompetitif fund ini dibagi beberapa kategori diantaranya ada untuk PTN PTS untuk klaser utama MADIA dan Binaan kemudian ada untuk klaser utama dan MADIA untuk PTN BLU PTS kemudian ada klaser mandiri untuk PTN BH atau PTS yang masuk ke dalam kategori klaser mandiri kemudian ada dana matching fund ini terbuka untuk seluruhnya tidak ada pengkategorian namun untuk matching fund ini tentu perguruan tinggi harus memiliki mitra untuk mengajukan pendanaan matching fund kalau tidak salah matching fund ini tahap kedua sudah dibuka untuk mengajukan proposal sementara untuk yang kompetitif fund ini sudah ditutup perbulan Februari kemudian ada beberapa prioritas untuk pendanaan penelitian di tahun 2022 ini kita ada green economy blue economy digital economy parisata setelah kemanderian kesehatan kemudian untuk luaran penelitian diharapkan dari pendanaan tersebut tentu saja nanti hasilnya harus bisa diseminarkan atau dipublikasikan atau dipatenkan serta memiliki dampak langsung kepada masyarakat atau terhadap pembangunan nasional secara umum nah kemudian nah kemudian seperti kita ketahui untuk pembinaan pendidikan tinggi ini dibagi ya dua Direkturat Jenderal diantaranya ada di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Restek kemudian ada di Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi nah sementara untuk yang di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi ini ada 2.139 perguruan tinggi akademik yang harus kami bina baik dari penelitian pembelajaran ataupun dari sumber dayanya kemudian dari 2.139 ini terdiri dari 20.453 program studi PT Akademik yang harus kami bina dengan jumlah dosen sekitar 200 ribuan dan jumlah mahasiswa sekitar 7 juta kemudian tugas dan fungsi Direkturat Jenderal Pendidikan Nasarakat sesuai Komendikbud nomor 28 tentang OTK Kemendikbud Restek diantaranya kami melaksanakan permusuhan dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset teknologi dan pengambilan pada masyarakat pada pendidikan akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik kemudian ada beberapa fungsi selain tadi merumuskan kebijakan kami juga harus melaksanakan atau menyiapkan bahan menjualisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset kemudian menjamin penjaminan mutu di bidang riset kemudian melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset teknologi dan pengambilan masyarakat nah ini struktur organisasi saat ini yang ada di DRTPM terdiri dari empat koordinator yaitu koordinator penelitian koordinator pengambilan masyarakat koordinator pembinaan kemudian latar belakang untuk penelitian tentu saja untuk sesuai dengan permendikbud nomor tiga ya tentang standar pendidikan nasional penelitian tinggi kemudian mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam penelitian pengambilan masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat secara terprogram kemudian tujuan dari program penelitian tentu saja harus menghasilkan penelitian yang sesuai dengan permendikbud kemudian menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik meningkatkan kapasitas penelitian kemudian mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia serta meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional kemudian untuk pengambilan masyarakat ini lebih keterapan lanjutan dari penelitian jadi melaksanakan program secara penelitian tinggi kemudian mengembangkan model meningkatkan kapasitas memberikan solusi kemudian melakukan kegiatan yang mampu memperdayakan masyarakat dan terakhir melakukan alih teknologi ilmu dan seni kepada masyarakat nah ini bidang fokus tahun ini yang didanai tentu saja tadi ada dream economy blue economy kemudian teknologi tepat guna pariwisata teknologi dan arat kesehatan serta teknologi digital nah ini proses seleksi proposal ada beberapa tahap diantaranya nanti bapak ibu mengunggah proposal kemudian ada seleksi administrasi dilanjutkan seleksi subtansi setelah itu pengumuman kontrak pencairan dana nah program penelitian ini diberagi menjadi beberapa skema diantaranya ada penelitian dasar penelitian terapan penelitian pengembangan diantara penelitian dasar juga ada beberapa turunannya diantaranya ada penelitian dasar kemudian penelitian pembinaan penelitian program pasca sarjana kajian kebijakan strategis kemudian untuk terapan ada kompetitif nasional ada unggulan pegeruan tinggi kemudian ada terakhir penelitian pengembangan kemudian penelitian dasar ini turunannya lebih detail skema-skema yang telah diumumkan di bulan Januari sampai bulan Februari kemarin kemudian ini alur jadi bapak ibu setelah memilih nanti penelitiannya mau skema apa nanti ada luaran wajib yang harus dipenuhi untuk penelitian dasar tentu saja publikasi di jurnal atau di buku kemudian skema penelitian terapan tentu saja harus memiliki kekayaan intelektual atau prototipe kemudian untuk penelitian pengembangan tentu saja ini harus sudah bisa digunakan di masyarakat kemudian kompetitif nasional juga ada beberapa skema kategori kemudian desentralisasi juga ada unggulan perguruan tinggi serta terapan unggulan kemudian nanti ada skema yang khusus yaitu penugasan ini biasanya pemintaan dari pimpinan untuk melakukan kajian-kajian atau kemitraan kemudian ini acuan ya kategori dari kita tetap mengacu kepada rencana riset nasional RIREN kemudian mengacu juga kepada rencana masing-masing perguruan tinggi seperti apa arah kebijakan dari penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat kemudian ini skema dari pengabdian kepada masyarakat sebetulnya banyak skema namun tahun ini yang dibuka hanya dua yaitu program kemitraan masyarakat serta program kemitraan masyarakat stimulus nah selain penelitian pengabdian di kami ada beberapa program kekayaan intelektual yaitu pelatihan penulisan dokumen patent ini kemudian ada hibah unggulan berpotensi KI kemudian kami memfasilitasi proses pendaftaran permohonan patent kemudian proses percepatan permohonan patent nah program unggulan berKI ini telah kami umumkan di hari kemarin silahkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu memiliki penelitian yang dirasa atau berpotensi memiliki patent baik patent ataupun patent sederhana Bapak Ibu bisa mengikuti program ini agar hasil penelitiannya memang jika berpotensi KI ini bisa kami daftarkan untuk permohonan patentnya kemudian nanti Bapak Ibu juga akan diberikan pendampingan bagaimana cara membuat dokumen patent sesuai dengan ketentuan di kementerian hukum dan HAM kemudian untuk program peningkatan jurnal ini selain akreditasi kami memiliki beberapa program pengembangan diantaranya ada workshop peningkatan peringkat jurnal terakreditasi kemudian ada workshop internasionalisasi jurnal kemudian ada satu lagi workshop persiapan akreditasi nah jika Bapak Ibu jurnalnya berhasil terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 itu kami berikan insentif hadiah sebesar maksimal 15 juta kemudian jika Bapak Ibu jurnalnya berhasil terindeks berputasi diantaranya teknik diskopus atau web of science ini kami berikan hadiah maksimal 50 juta kemudian kami juga menyediakan referensi bagi Bapak Ibu dalam menulis artikel membutuhkan referensi kami akan melanggankan database e-jurnal untuk database e-jurnal ini kami masih dalam tahap persiapan atau pengumpulan data kebutuhannya seperti apa bidang apa saja yang dibutuhkan maka nanti akan kami langgan sesuai dengan hasil kajian tersebut kemudian kami tahun ini untuk program peningkatan kapasitas dosen dalam rangka mempublikasikan hasil penelitian kami juga melakukan pendampingan bagi Bapak Ibu jika ingin menulis artikel pada jurnal imian nasional terakreditasi atau pada jurnal imian internasional berputasi pengumuman penerimaan ini sudah kami umumkan juga Bapak Ibu nanti bisa mengecek di simlitab mas atau di arjuna seluruh pengumuman sudah kami umumkan silahkan segera mendaftar nanti akan kami seleksi akan kami evaluasi berdasarkan draft artikel Bapak Ibu yang sudah siapkan jika nanti kategorinya sudah bagus maka tidak akan diundang atau jika kategorinya terlalu rendah maka juga tidak akan diundang jadi kami akan mengundang masuk ke kategori yang sedang jadi dengan target setelah pelatihan ini Bapak Ibu diminta melakukan submit artikelnya pada jurnal yang dituju kita masuk ke kebijakan akreditasi jurnal imian nasional saat ini untuk akses berada di arjuna.kembikbud.go.id Pak Yuga mohon maaf Pak Yuga bisa kecepatannya lebih diturunkan sedikit Pak terima kasih Pak baik untuk pengelolaan akreditasi seperti kita ketahui mengalami beberapa transformasi ya Bapak Ibu dimana dulu proses akreditasi ini dilakukan melalui di media cetak di tahun 2000 dari awal hingga tahun 2014 proses akreditasi Bapak Ibu disibukan pada saat akan mengajukan akreditasi pasti menyiapkan borang-borang kemudian menyiapkan jurnal-jurnal yang akan diajukan akreditasi kemudian dikirim ke kantor kami bertumpuk-tumpuk berkontainer-kontainer nah atas dasar hal itulah pimpinan pada saat waktu itu mengubah paradigma proses akreditasi dilakukan secara online atau secara elektronik kemudian pengelolaan akreditasi pengelolaan jurnalnya pun diubah dulu dilakukan secara cetak tahun 2014 dilakukan secara elektronik pula nah pada tahun 2012 kami mungkin Bapak Ibu mengetahui sejarah akreditasi itu dilakukan oleh dua lembaga diantaranya LIPI dan DIKTI nah pada tahun 2012 kami mencoba menginisiasi menggabungkan proses akreditasi agar dilakukan oleh satu lembaga namun belum menemui titik temu pada tahun 2014 namun hanya menemui kesepakatan menggunakan perdoman akreditasi yang sama nah untuk LIPI di tahun 2014 mengeluarkan PRK LIPI nomor 3 tahun 2014 kemudian DIKTI mengeluarkan nomor 1 tahun 2014 masing-masing juga mengeluarkan sistemnya untuk LIPI menggunakan sistem citasi untuk DIKTI menggunakan sistem Arjuna nah itu berjalan hingga beberapa tahun kemudian tahun 2018 terjadi perubahan nomenklatur kementerian yang pada saat mulanya DIKTI berada di DIKBUD itu digabung dengan RISTEC menjadi RISTEC DIKTI nah atas dasar hal itu kami mencoba kembali menginisiasi menggabungkan proses akreditasi dan Alhamdulillah berhasil pada tahun 2018 proses akreditasi dilakukan satu lembaga oleh RISTEC DIKTI tepatnya di Direkturat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan di RISBANG maka keluarlah perdoman akreditasi tahun 2018 dan permanen RISTEC DIKTI nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi Jurnal India Internasional kemudian turunlah turunannya perdoman akreditasi melalui Perkerjaan Dikti nomor 19 tahun 2018 nah kemudian berjalan dengan siringnya Watu ternyata tahun 2021 berubah lagi nah 2019 berubah kementerian yang tadinya RISTEC DIKTI masih berubah menjadi RISTEC BRIN nah pada datung 2019 ini saya dari tahun 2010 hingga 2019 masih mengolah akreditasi namun seiring perkembangan dengan perubahan nomenklatur dimana fungsi dikti dikembalikan ke Dikbud sehingga saya juga ikut kembali ke Dikbud pada tahun 2019 hingga 2020 apa 2020 hingga 2021 saya meninggalkan proses dunia perjurnalan atau akreditasi ini kemudian dengan seiring waktu terjadi perubahan kembali nomenklatur kementerian dimana fungsi RISTEC yang dulu ada di RISTEC BRIN kembali kepada DIKTI tahun 2021 jadi seluruh pengelolaan hingga saat ini berada di Direkturat Riset Teknologi dan Pembelian Pada Masyarakat nah pada tahun 2021 karena telah terjadi perubahan kementerian mau tidak mau kami juga mengeluarkan pedoman baru nah pedoman ini dikeluarkan pada tahun 2021 dengan nomor 134 dan ada beberapa unsur penilaian yang berubah atas masukan dari Pak Dirjen Dikti nah ini sudah kami adopsi pada pedoman baru kemudian sudah kami adopsi juga pada sistem baru dan sudah mulai diterapkan pedoman baru itu pada usulan akreditasi di tahun 2021 nah pada tahun 2021 pada saat kami menerima tugas dan fungsi ini ternyata usulan akreditasi yang sudah masuk di Arjuna itu sekitar 3.000 jurnal sementara di tahun 2021 itu belum ada SDM yang definitif yang menangani proses akreditasi ini sehingga 2021 saya diminta kembali untuk menangani proses akreditasi dan Alhamdulillah pada tahun 2021 telah diumumkan sebanyak 2 SK keputusan akreditasi dengan total sekitar 1.700an jurnal kemudian di tahun 2022 ini kami sudah melakukan proses penilaian juga di periode pertama kemudian profil jurnal status jurnal turun terakreditasi ya saat ini total ada 6.941 dengan sebaran peringkat 1 ada 114 peringkat 2 993 peringkat 3 1294 peringkat 4 2393 kemudian peringkat 5 1921 peringkat 6 266 kemudian jurnal yang terindeks di DOAJ hingga saat ini ada 1920 di terindeks di Skopus ada 109 nah total kembangan ya jurnal yang terindeks di DOAJ atau Skopus ini tentu saja dinamis bisa bertambah atau bisa berkurang kemudian jurnal yang sudah muncul rankingnya di Simago itu baru ada 77 kemudian yang terakhir ini jurnal yang terindeks di Web of Science ini di core ISCI Non Impact Factor ini core di bawahnya bukan di atas ini baru ada 87 jurnal sementara di core tertinggi yang ada di Web of Science jurnal kita belum ada yang terindeks kemudian statistik jurnal terindeksi ini dari tahun ke tahun Alhamdulillah mengalami peningkatan dari tahun 2017 awal mula proses 2017 ini kalau tidak salah proses akreditasi terakhir cetak kami lakukan penilaian ini ada sebanyak 333 kemudian di 2018 mulailah full proses akreditasi ini harus dilakukan secara elektronik termasuk pengelolaannya nah pada tahun 2018 ini kami selain melakukan proses akreditasi yang reguler ini kami juga melakukan evaluasi terhadap jurnal-jurnal yang mengisi nilai evaluasi diri di Arjuna nah untuk yang hasil evaluasi ini sampai hingga saat ini ada sekitar 200-an jurnal yang belum memiliki legalitas kami akan melakukan pembersihan kami akan mendrop kami memberikan kesempatan nanti sehingga pertengahan tahun jika belum mengajukan akreditasi atau belum memiliki sertifikat maka jurnalnya akan kami turunkan dari SINTA tidak akan apa akan kami cabut status akreditasinya kemudian ini statistik jurnal akreditasi ya mudah-mudahan ini tidak salah untuk di Universitas Yarsi hingga saat ini baru 7 jurnal yang sudah terakreditasi diantaranya di peringkat 4 ada 3 jurnal kemudian peringkat 5 ada 3 jurnal dan peringkat 6 ada di 1 jurnal tadi disampaikan target jurnal yang dikeluarkan di Universitas Yarsi ini peringkatnya lebih rendah bisa saja nanti ada di SINTA 1 SINTA 2 nah semoga harapannya dengan pencerahan hari ini Bapak Ibu bisa segera mengajukan akreditasi kembali ini jangan sampai dari 7 jurnal ini belum masih ada ya yang belum memiliki SK akreditasi gitu masih ada tidak ya Bu ya kalau melihat data kemungkinan poin nomor 3 nomor 4 nih kemungkinan besar belum memiliki SK akreditasi atau jangan-jangan seluruhnya Bu SK akreditasi seperti kemarin karena ada beberapa dari jurnal ini bahkan sertifikatnya aja belum pernah terima gitu Pak iya nah ini yang tadi saya sampaikan di tahun 2018 ini kami melakukan evaluasi ibu ya penilaian jurnal yang telah mengisi evaluasi diri di Arjuna tujuan awal evaluasi ini sebetulnya kami ingin melakukan pemetaan pembinaan jadi antara peringkat 3 peringkat 4 5 dan 6 ini pembinaannya kreatmennya akan berbeda tidak bisa kami gabung antara peringkat 3 sampai peringkat 6 nah ternyata 2018 keluarlah Permen Akreditasi nomor 9 tahun 2018 dimana peringkat akreditasi yaitu peringkat 1 sampai peringkat 6 nah karena hasil evaluasi diri ini diumumkan lebih awal dan sudah ada di lembaga penindek di Sintak berada di Sintak 3 sampai Sintak 6 maka mau tidak mau secara fakta jurnal-jurnal tersebut terakreditasi karena sudah dinilai namun secara legalitas belum secara hukum belum memiliki karena belum memiliki SK dan sertifikat nah kami biasanya dari tahun-tahun lalu itu menyarankan bagi jurnal-jurnal yang belum memiliki SK namun sudah ada di Sintak agar segera mengajukan akreditasi kenapa karena nanti fungsinya ini kalau ada dosen atau penulis yang mengajukan atau mengklaim tulisannya terbit di jurnal Yarsi misalkan itu nanti tidak bisa diklaim angka kreditnya karena legalitasnya tidak ada memang secara fakta sudah ada di Sintak tapi begitu di cek SK biasanya tim PAK itu mengkrossek ke kami apakah betul jurnal ABC ini sudah terakreditasi atau belum kami cek di dalam SK jika tidak ada di dalam SK maka kami katakan secara legalitas belum tadi saya sampaikan kalau sampai pertengahan tahun ini tidak mengajukan akreditasi maka status jurnal di Sintak akan kami turunkan jadi mau tidak mau nanti mengajukan usulannya dua tahun terakhir nah kami memberikan keuntungan bagi jurnal yang sudah ada di Sintak yang belum memiliki SK itu kami sarankan mengajukan satu nomor terakhir saja gitu supaya memiliki legalitas namun kalau ini memang betul ketujuh jurnal ini belum memiliki legalitas maka sangat disayangkan sudah terlalu lama dibiarkan tidak memiliki SK sehingga kami khawatir artikel-artikel yang terbit itu tidak bisa diklaim untuk kenaikan pangkat angka kredit karena belum memiliki legalitas jadi nanti mohon dicek kembali ya Bapak Ibu masing-masing jurnal apakah sudah memiliki SK dan sertifikat akreditasi atau belum kalau memang belum nanti itu dua hal berarti ada dua dokumen ya Pak selama ini yang saya kumpulkan baru berupa sertifikat saja Pak kayak seperti psikogenesis itu sudah ada Sentekes itu ada yang JKJ itu saya belum pernah melihat gitu Pak ya jadi tahapannya itu Bu kami umumkan berdasarkan SK terlebih dahulu setelah SK baru kami terbitkan sertifikatnya nah dulu sertifikatnya ini kami kirimkan manual itu sebelum tahun 2019 ya saya lupa terakhir 2019 itu kami kirimkan manual jadi sesuai dengan permintaan kami kirimkan sertifikatnya nah mulai 2020 ini sertifikatnya ini sudah bisa diunduh langsung di Arjuna itu proses pusulannya sejak 2020 jadi sebelum 2020 itu SK masih dikirim secara manual dan kami masih proses tanda tangan pun masih tanda tangan manual kami langsung minta ke Pak Direktur dan ke Pak Dirjen jadi silahkan Mbak Ibu nanti kalau memang belum memiliki sertifikat dan sudah memiliki SK bisa konfirmasi ke saya nanti saya coba carikan soft copy SK nya ya mudah-mudahan teman-teman pada tahun 2020 itu sudah men-scan seluruh SK sehingga nanti bisa kami berikan karena di sertifikat ya boleh tanya maaf dipotong kalau untuk katakanlah ya saya di majalah science status itu sudah ada bukti fisik sertifikatnya berarti artinya itu sebenarnya sudah sudah ada SK nya ya Pak ya tinggal nanti secara dokumen kami harus mencari begitu ya kalau bukti fisik sertifikatnya ada kami punya oke kalau sudah ada sertifikat harusnya sih SK sudah ada Bu ya karena biasanya kami mengumumkan terlebih dahulu sertifikat itu eh sertifikat SK biasanya kami mengumumkan itu di Simili Takmas atau di website Arjuna ya nah kalau memang Bapak Ibu membutuhkan SK bisa saja nanti berkirim surat ke kami nanti kami berikan SK atau sertifikat sesuai dengan nanti status akreditasinya satu lagi Pak Yoga kalau dari kalau dari tampilan Pak Yoga ini kan majalah science tekes tidak ada notasi Garuda checklist begitu ya apakah itu itu artinya artinya apa tuh Pak Yoga karena secara secara katakan legal sudah sudah ada sertifikat memang terakreditasi Sinta 5 begitu oleh Arjuna artinya dia tidak punya notasi Garuda checklist itu kenapa Pak Yoga ini jadi dulu Bu kami sistemnya itu tidak terkoneksi dengan Garuda jadi masih berdiri sendiri dan ini pastikan majalah Sentekes ini ISSNnya sudah terdaftar di Garuda kalau memang sudah terdaftar di Garuda nanti kami akan lakukan sinkronisasi supaya logo Garudanya muncul gitu Bu jadi pastikan ya ISSNnya ini sesuai dengan data di Garuda karena ada beberapa kasus pada saat mendaftarkan jurnal di Garuda itu nomor ISSNnya berbeda gitu sehingga oleh Sinta tidak bisa ditarik gitu nanti silahkan dicek untuk majalah Sentekes ini sudah terdaftar di Garuda atau belum kalau sudah terdaftar di Garuda mohon dicek ISSNnya sama tidak antara Garuda dengan di Sinta kalau sama silahkan nanti berkirim apa WA ke saya nggak apa-apa nanti saya coba Pak saya lakukan sinkronisasi supaya checklist Garudanya ya Pak bukan Pak karena kami baru melakukan sedikit revisi di Arjuna seperti arahan dari Pak Yoga juga jadi Arjunanya data di Arjuna sudah sudah kami buat akun baru begitu mengingat saya sudah sampaikan juga ya ke Pak Yoga itu sudah tapi saat ini memang masih belum ada datanya di Arjuna Pak data-data dari majalah Sentekes walaupun di Sinta sudah terupdate begitu begitu oh iya mungkin saya kelupahan proses kayaknya Bu ya karena saya sempat tuh nyari-nyari dari Yarsi apa sih nama jurnalnya gitu saya lupa Bu nanti saya proses setelah ini Bu jadi kemungkinan kan ibu akun yang lamanya lupa Bu ya jadi ibu bikin akun baru ya jadi nanti saya coba ganti PIC saya pindahkan data dari akun lama ke akun baru nanti tolong di WA kembali Bu ya karena kemarin saya cari histori yang mana sih nih apa jurnal dari Yarsi nggak ketemu-temu gitu karena mungkin belum kesave nama ibu Bu gitu mohon maaf ibu makasih banyak Pak Yoga makasih yang belum ada logo Garuda silahkan di cek di Garuda cek di SSN juga nanti kirim kabar ke saya sudah sesuai nanti akan kami lakukan sinkronisasi di Sinta seperti itu Pak Yoga mohon maaf ini saya cek di database saya yang belum ada apa apa namanya sertifikat sertifikatnya itu yang FKY jurnal kedokteran Yarsi dan ketika saya tanyakan ke pengurusnya mereka waktu itu menyatakan bahwa ini kan diberikan sebagai waktu itu mendapatkan hibah terus mereka mendapatkan semacam apa ya penghargaan Sinta 6 gitu aja tanpa melalui proses ini sehingga mereka sendiri juga tidak menerima yang namanya sertifikat itu kita telusuri ke mana ya Pak ini yang satu sudah ada semua Pak oke berarti hanya satu yang tidak ada SK Bu ya yang tidak iya nah ini silahkan segera ajukan reakreditasi Bu ya tahun ini supaya bisa memiliki legalitas karena tadi saya sampaikan kemungkinan besar ini yang tadi jurnal kedokteran bukan bukan hadiah dari penerima hibah Bu tapi ini hasil evaluasi di tahun 2018 gitu jadi tujuan evaluasi awal itu tadi kami ingin melakukan pembinaan pemetaan untuk pembinaan sesuai dengan grade akreditasinya gitu karena perikat 6 itu tidak bisa kami gabung dengan perikat ketiga gitu karena ketertinggalannya jauh sekali gitu jadi khawatir tidak bisa mengejar sehingga biasanya kami pembinaan itu kami pemetakan berdasarkan peringkat peringkat 3 dan peringkat 4 kami gabung 5 dan 6 ini kami gabung gitu jadi biar ketertinggalannya mengejar materinya itu sesuai dengan apa yang ketertinggalan kondisi saat ini seperti itu Bu gitu jadi silahkan nanti ke dokteran Yarsi nanti saya coba cek juga di database kami apakah memang betul belum mengajukan akreditasi kalau belum silahkan segera ajukan akreditasi Bu ya supaya memiliki legalitas karena sayang Bu sudah ada disinta tapi belum memiliki legalitasnya gitu kasian nanti dosen-dosen yang menerbitkan artikel di jurnal kedokteran tidak bisa mengklaim angka kredit ya gitu Bu secara apa secara maksimal ya klaimnya ya baik terima kasih Pak Ilda ya kemudian ini sebuah baik apa informasi saja bahwa status usulan akreditasi periode 1 kemarin di bulan Maret itu yang masuk ada sekitar 2018 yang sudah dinilai itu ada 848 kemudian yang belum itu ada 1034 nah ini usulannya semakin bertambah dan Alhamdulillah tahun ini periode yang belum dinilai ini ada sekitar 1700 mau tidak mau nanti akan kami masukkan di periode kedua mudah-mudahan nanti periode kedua ini akan kami jadwalkan penilaian diantara April Mei dan Juni untuk periode 1 ini sedang tahap penyelesaian dalam tahap pembuatan draft SK April ini mudah-mudahan bisa segera kami umumkan jadi ini kan kemarin yang psikogenesis juga mengajukan kemarin bisa jadi masuk yang satu ini bisa jadi juga belum masuk ya Pak mengajukannya di bulan apa Bu bulan Januari Pak bulan Januari kayaknya masuk di periode 1 Ibu bisa ngecek di kemajuan usul anak kreditasi apakah sudah lolos desevaluasi kemudian apakah sudah masuk ke tahap penilaian kalau sudah masuk ke tahap penilaian berarti kemungkinan besar akan masuk di periode 1 Bu itu dengan syarat kalau memang sudah selesai dinilai oleh asesor tapi kalau belum ya kami tinggalkan supaya nanti masuk di periode kedua jadi Ibu bisa dicek ya di status kemajuan usul anak kreditasi ya Bu kemudian ini alur pengajuan akreditasi secara umum jadi Bapak Ibu selain nanti membuat akun di Arjuna pastikan data sudah terdaftar di Garuda kemudian setelah itu Bapak Ibu mengisi mengupdate data di Arjuna kemudian memasukkan user dan password sebagai editor kemudian memasukkan link setiap nomor ini tergantung usulannya apakah usulan baru atau reakreditasi kemudian tim kami nanti akan memeriksa kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan jika sudah sesuai akan kami lanjutkan ke asesor untuk dilakukan penilaian jika belum sesuai maka akan kami tolak kemudian Bapak Ibu bisa langsung melakukan perbaikan kalau memang bisa dilakukan perbaikan kemudian bisa langsung mengajukan akreditasi kembali dengan alur yang sama seperti pengajuan awal kemudian setelah asesor melakukan penilaian kami akan melakukan rapat pleno antara tim asesor dengan tim akreditasi nanti asesor ini akan menyampaikan hasil-hasil penilaiannya apakah ada temuan-temuan atau apakah ada pelanggaran-pelanggaran kode etik dari pengolah jurnal atau atau ada double publikasi atau seperti apa jika memang telah terjadi pelanggaran atau ada unsur duplikasi atau ada unsur plagiat maka jurnalnya akan diberikan bis insentif atau pengurangan nilai pengurangan nilai ini grade-nya ini antara 5, 10, sampai 15 yang tertinggi jadi hasil nilai misalkan total 70 ternyata ditemukan pelanggaran atau kejanggalan atau ada pelanggaran sehingga diberikan insentif maka nilainya turun secara overall kemudian nanti tim akreditasi menyampaikan hasil kepimpinan untuk ditetapkan sebagai SK akreditasi dan akan diumumkan kemudian akan diterbitkan sertifikat sesuai dengan peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasinya nah untuk pekanisme pengajuan akreditasi Bapak Ibu tadi diminta setelah mengisi data di Arjuna nanti diminta melakukan evaluasi diri Bapak Ibu menilai diri sendiri sesuai dengan pendoman akreditasi kalau nanti evaluasi dirinya diatas 70 maka jurnal Bapak Ibu akan dipiksa oleh 4 asesor 2 asesor subtansi 2 asesor manajemen nah ini untuk yang diatas 70 asesor-asesornya lumayan rada-rada galak rada-rada teliti kalau kurang sedikit tidak bisa dimaafkan tidak bisa diberikan nilai tinggi nilainya sesuai apa adanya dengan yang tercantum di jurnal Bapak Ibu kondisi saat penilaian kalau dinyatakan atau tidak ditemukan bukti ya sudah tidak diberikan nilai atau diberikan nilai rendah nilai atau peringkat akreditasi untuk diatas 70 tentu saja dari peringkat 1 sampai peringkat 6 nah kemudian ada satu mekanisme lagi jika Bapak Ibu evaluasi dirinya ternyata di bawah 70 ini akan diperiksa oleh 2 asesor nah 2 asesor ini lebih soft ya lebih ringan dibandingkan yang diatas 70 jadi tadi misalkan jika tidak ditemukan bukti secara utuh ya masih diberi kelonggaran lah atau jika tidak apa misalkan ada kurang-kurang sedikit ya masih bisa diberikan nilai maksimal tujuannya tentu saja ini untuk pembinaan awal biar jurnal mengetahui status akreditasi kondisi saat ini sehingga nanti asesor kami memberikan masukan-masukan untuk dilakukan perbaikan nah untuk yang di bawah 70 ini tentu saja maksimal peringkat ketiga by sistem oleh sistem kami secara otomatis akan terkunci walaupun mungkin ada kemarin kejadian sebetulnya jurnalnya layak memperoleh peringkat kedua diatas 70 tapi karena mengajukan atau mengisi evaluasi dirinya di bawah 70 oleh sistem langsung terkunci nilai maksimal 69,5 jadi ini pilihan kepada Bapak Ibu ingin memperoleh nilai peringkat tinggi yang mana tadi kalau tadi disampaikan target minimal apa indeksasinya ya peringkatnya itu paling kecil yang mau tidak mau harus mengajukan diatas 70 biar bisa memperoleh peringkat 1 atau peringkat kedua masa akreditasi sama antara diatas 70 dan di bawah 50 eh di bawah 70 masa berakreditasi 5 tahun tergantung mulai kapan jurnal Bapak Ibu dinyatakan layak terakreditasi kemudian nah ini persyaratan administrasi ya yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sebelum mengajukan akreditasi ini banyak yang kami tolak karena tidak memenuhi dari 11 unsur syarat ini diantaranya EISSN atau nama jurnal tidak sesuai dengan issn.lipi.gur.id ada perbedaan nama misalkan tadi jurnal apa di Yarsi ya misalkan ini yang sering salah ini biasanya nomor 1 jeba jurnal of economic and business asianomics ternyata di issn itu tidak ada jebanya hanya jurnal of economics and business asianomics nah ini kami tolak agar dilakukan penyesuaian atau penulisan nama jurnal di website agar sesuai dengan issn ini yang sering terjadi kadang-kadang nama jurnal disingkat tidak ada panjangannya tapi dipanjangkan oleh Bapak Ibu misalkan ada jurnal adil di issn hanya adil saja tapi oleh Bapak Ibu ditambahkan adil titik 2 jurnal hukum nah itu kami tolak juga karena tidak sesuai dengan issn kecuali di issn itu ada subjudul subjudul jurnal hukum baru itu akan kami proses untuk kami terima dengan penamaan jurnal kemudian selain issn ini juga akan dilihat usia e-issn nya kalau jurnal Bapak Ibu sebelumnya dikelola secara cetak pissn dan itu sudah lama kemudian tahun ini baru memiliki issn itu kami terima usulan akreditasinya karena sebelumnya sudah ada versi cetak tapi kalau murni baru e-issn ini akan dilihat usianya mulai kapan mulai volume nomor berapa issn berlaku misalkan Bapak Ibu jurnalnya sudah terbit empat tahun empat tahun empat nomor selama dua tahun nah ini akan dilihat usia issn nya apakah dari volume 1 nomor 1 volume 1 nomor 2 atau volume 2 nomor 1 kalau dari volume 1 nomor 1 maka akan kami terima karena sudah memenuhi dua tahun berturutan tapi kalau mulai volume 1 nomor 2 volume 2 nomor 2 atau volume 2 nomor 1 itu akan kami tolak karena belum memenuhi dua tahun berturutan karena di nomor awal belum memiliki e-issn jadi akan kami lihat juga mulai masa berlakunya e-issn nya mulai kapan kecuali Bapak Ibu sudah memiliki p-issn yang sudah lama walaupun e-issn nya baru itu akan kami terima kemudian memiliki pengenal objek digital ini Bapak Ibu bisa berlangganan melalui crossref DOI ya dan pastikan DOI nya ini harus aktif jadi pada saat kami klik DOI itu meredirect di artikel tersebut tidak muncul keterangan DOI not phone nah kalau keterangan DO not phone ini ada kemungkinan Bapak Ibu belum membayar deposit per artikelnya itu biaya per artikel sekitar 1 dolar dan ada biaya annual fee nya per tahunnya itu kalau tidak salah 250 dolar nah ini harus dibayar ya setiap artikelnya supaya memang memiliki DOI gitu kemudian mencatumkan etika publikasi ini Bapak Ibu bisa meng-copy paste dari sumber lain dari copy atau dari LIPI atau dari lainnya namun cantumkan asal sumbernya dari mana gitu jangan sampai Bapak Ibu menentukan atau meng-copy paste tapi tidak memenuhi kaidah copy paste tersebut dari mana sumbernya nah etika publikasi ini mohon dimunculkan di menu utama di menu utama di atas atau di site menu kanan kiri ini silahkan jangan ada di submenu submenu nanti ini akan menyulitkan penulis atau reviewer atau asesor kami dalam rangka menilai jurnal Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu juga harus men-statement di website Bapak Ibu bisa di announcement atau di about bahwa jurnal ini bersifat ilmiah kemudian memuat artikel yang secara nyata atau ya memuat artikel dari hasil penelitian hasil perkayasaan atau hasil telahan atau hasil kajian seperti itu kemudian jurnal paling sedikit dua tahun berturutan nah dua tahun berturutan juga ini akan dilihat apakah memang terbitnya ini sesuai dengan frekuensi misalkan Bapak Ibu setahun dua kali ini akan dilihat dua tahun terakhir apakah betul menerbitkan rutin secara dua tahun jangan sampai ada yang bolong misalkan Bapak Ibu jurnalnya dari tahun 2018 volume 1 nomor 1 kemudian 2019 volume 2 1 2 2019 berarti volume 3 1 2 2020 volume 4 1 2 nah di 2021 ternyata hanya menerbitkan satu nomor kemudian Bapak Ibu menerbitkan lagi di nomor tahun 2022 nah ini yang akan kami tolak itu karena di 2021 masih memiliki hutang dan ada syarat paling sedikit dua kali dalam setahun terbit begitu juga nanti akan dilihat apa frekuensi terbitan ini harus sesuai dengan ISSN ya jangan sampai Bapak Ibu di ISSN tercantum dua frekuensi apa dua kali dalam setahun tapi Bapak Ibu menerbitkan tiga kali gitu maka satu nomor tersebut akan kami anggap bukan regular tapi spesial isu gitu kecuali Bapak Ibu membuat pengumuman perubahan frekuensi penerbitan misalkan mulai tahun 2021 kami mengubah frekuensi dari dua kali menjadi tiga kali gitu nah itu akan kami maafkan walaupun di ISSN belum diubah nanti kami akan menyarankan untuk mengupdate frekuensi terbitan di ISSN begitu juga sebaliknya jangan sampai di ISSN terbit tiga kali dalam setahun tapi Bapak Ibu di website hanya dua kali maka akan kami anggap Bapak Ibu punya hutang terbitan satu nah ini harus Bapak Ibu juga harus membuat pengumuman di website jurul Bapak Ibu mulai kapan mengubah frekuensi terbitan jadi sekecil apapun terkait perubahan-perubahan misalkan tadi perubahan frekuensi terbitan kemudian perubahan nama jurnal atau perubahan ISSN itu mohon diumumkan di website mulai kapan ada perubahan begitu juga mungkin nanti ke depan ada perubahan template ya author guideline atau ada perubahan focus and scope itu agar segera membuat pengumuman kemudian jumlah artikel setiap terbitan sekurang-kurangnya minimal lima artikel ilmiah ini bisa boleh lebih tapi harus minimal lima jadi misalkan Bapak Ibu ada lima artikel nah ini harus dicek lima artikel ini apakah memang kelima-limanya artikel ilmiah atau ada book chapter atau ada book review kalau ada book review berarti otomatis mengurangi jumlah kalau tidak memenuhi minimal lima maka akan kami tolak juga usulan akreditasinya kemudian nomor delapan jurnal sudah terinex di lembaga pengireks nasional ini pastikan minimal sudah terinex di Garuda atau sudah terinex di Cinta kalau sudah terakreditasi nah tadi ada dua jurnal ya yang belum terinex di Garuda itu supaya segera kalau memang belum terinex segera suggest di Garuda supaya bisa terinex nanti akan mempengaruhi di unsur penilaian kemudian yang terbaru ini editor minimal dari dua lembaga ya Bapak Ibu ini mohon segera siapkan jadi kalau tahun ini kami masih memberikan kelonggaran toleransi kalau editornya masih dari satu lembaga dari Yarsi itu masih kami maafkan masih bisa mengajukan akreditasi tapi nanti di tahun 2023 ini sudah masuk ke dalam syarat minimal kalau masih dari Yarsi akan kami tolak usulan akreditasinya jadi karena kami ingin mengsinkronisasikan dengan kebijakan di tim PAK bahwa jurnal nasional itu editor harus terdiri dari dua lembaga jadi Bapak Ibu silahkan berkolaborasi dengan editor dari perguruan tinggi lainnya atau dari lembaga lainnya jangan hanya dari internal Yarsi kemudian memasukkan user dan password sebagai editor nah ini juga masih banyak yang salah memasukkan yang kami perlukan adalah user dan password sebagai editor ini fungsinya agar asesor kami ini bisa login di OJS jurnal Bapak Ibu akan melihat proses bisnisnya seperti apa ada tidak proses bisnisnya ada tidak bukti review yang dilakukan oleh reviewer atau oleh editor nah ini yang sering salah ada jurnal yang memasukkan sebagai author atau sebagai manager bahkan ada yang memasukkan sebagai admin bahkan ada lagi yang memasukkan user password login di Arjuna nah ini kami itu akan kami tolak usulan akreditasinya kemudian yang terakhir Bapak Ibu memasukkan link URL nomor terbitan ini tergantung apakah usulan baru atau reakreditasi kalau usulan baru yang dimasukkan adalah 2 tahun terakhir tadi kalau setahun 2 kali maka yang dimasukkan adalah 4 nomor kalau setahun 3 kali maka yang dimasukkan adalah 6 nomor itu untuk usulan baru untuk usulan yang reakreditasi yang diminta adalah 1 nomor terakhir atau 1 nomor terbaru jika lebih akan kami tolak usulan akreditasinya karena ketentuannya hanya 1 nomor untuk yang reakreditasi kemudian pengajuan peringkat Pak Yuga ini terkait majalah Science Tekes lagi nih Pak Yuga ini Mas Rian menuliskan di chat jadi ISSN di Garuda itu untuk majalah Science Tekes ada ini ada typo katanya angka apakah bisa di update begitu nomor ISSN nya oke kemudian link skolor majalah Science Tekes pada Garuda tidak merujuk ke skolor yang terbaru bagaimana update nya artinya lebih ke arah bagaimana teknis update informasi-informasi terkini yang dimiliki majalah Science Tekes ke laman yang dimiliki oleh DRTPM gitu ya baik jika memang nanti ya ada perubahan atau ada updating data di jurnal Bapak Ibu kemudian masih ada perbedaan di Garuda silahkan mengabari kami nanti kami yang akan melakukan updating Bu baik ISSN kemudian contact name atau email atau lainnya jadi kami juga nanti akan mengecek Google Scholar nya juga yang betul yang mana gitu karena nanti apa di Garuda mungkin bisa saja ya dulu mendaftarkannya yang A sekarang diubah menjadi B ya kami secara sistem tidak bisa mengambil otomatis karena memang hal tersebut di input manual gitu jadi mau tidak mau nanti akan kami sesuaikan gitu dengan keadaan terbaru silahkan mengabari saya aja Bu nanti akan kami update bersama tim supaya sudah data jurnal yang sudah terbaru gitu makanya sih banyak Pak ya kemudian pengajuan ya untuk perpanjangan atau peningkatan akreditasi nah ini tadi yang saya sampaikan kalau usulan baru yang diajukan adalah dua tahun terakhir ya bukan empat nomor ya tergantung satu tahunnya berapa kali terbit kemudian untuk akreditasi ulang ini diajukan sebelum habis masa berlaku akreditasi nah ini perubahannya kalau di pedoman lama tertulis enam bulan sebelum habis harus sudah diajukan akreditasi kalau sekarang tidak mau satu hari mau dua hari sebelum habis silahkan ajukan akreditasi kami melihatnya terakhir adalah volume dan nomor berapa masa berlaku akreditasinya jadi misalkan nanti tadi majalah Saintec ya terakreditasinya hingga volume 5 nomor 2 nah volume 5 nomor 2 ini mungkin di akhir 2022 volume 5 nomor 1 sudah terbit sudah bisa mengajukan akreditasi ulang atau menunggu volume 5 nomor 2 terbit dulu bisa mengajukan reakreditasi jangan sampai sudah menerbitkan volume 6 nomor 1 tapi belum mengajukan akreditasi kalau hal tersebut terjadi maka mau tidak mau harus mengusulkan seperti usulan baru yang diajukan adalah dua tahun terakhir karena ini kemarin ada beberapa jurnal ternyata dia terlewat masa akreditasinya dia sudah menerbitkan nomor baru sehingga mau tidak mau harus mengajukan dua tahun terakhir untuk pengajuannya kemudian jurnal ini juga bisa mengajukan ya kenaikan peringkat pada saat akreditasi awal itu maksimum satu kali nah di pedoman lama itu mensyaratkan untuk naik peringkat cukup menerbitkan satu nomor baru nah kalau sekarang kami ubah harus menunggu empat nomor dulu baru bisa mengajukan naik peringkat misalkan kemarin terakhiritasinya volume 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 mau tidak mau harus menunggu empat nomor yaitu 3-1, 3-2, 4-1, 4-4 baru bisa mengajukan naik peringkat yang diajukan adalah volume terakhir 4-1, satu nomor terakhir kenapa kami menetapkan seperti ini karena berdasarkan pengalaman banyak jurnal yang tidak melakukan perbaikan secara signifikan hanya sekedar coba-coba siapa tahu asesornya berbeda jadi nilainya berbeda bahkan ada lagi siapa tahu asesornya hilaf padahal penilaian lama itu muncul di menu asesor termasuk komentar-komentarnya udah jadi walaupun itu nanti asesornya baru akan terlihat komentar asesor sebelumnya seperti apa kemudian akan dilihat kondisi terbaru sudah ada perbaikan belum kalau ada belum perbaikan ya maka tidak bisa diberikan nilai yang lebih baik nah atas dasar hal itulah asesor kami agak sedikit kecewa terganggu dengan kondisi tersebut kemudian menetapkanlah kami menunggu empat nomor baru dulu biar perbaikan yang signifikan perubahannya kelihatan baru mengajukan akreditasi untuk naik peringkat nah ini nanti mohon dicermati ya Bapak Ibu nanti misalkan tadi jurnal apa ada satu yang mengajukan akreditasi ya saat ini ternyata nilainya belum lebih baik atau nilainya masih tetap sama nah Bapak Ibu jurnal harus menunggu empat nomor dulu baru bisa naik peringkat kembali kemudian pada saat usulan baru ternyata nilainya kurang dari 30 ini ada privilege kami berikan kemudahan cukup menerbitkan satu nomor baru sudah bisa mengajukan akreditasi kembali dengan yang diajukan tetap dua tahun terakhir nah di periode ini ada satu jurnal yang memperoleh nilai 26 maka mau tidak mau akan dianggap sebagai tidak terakreditasi nah ini bisa mengajukan kembali setelah nanti dia menerbitkan satu nomor baru yang diajukan tetap dua tahun terakhir Pak Yuga maaf berarti tadi kalau untuk yang JKY itu masuk ke akreditasi baru ya Pak ya JKY sudah memiliki sertifikat atau sudah lewat mas akreditasinya Bu? belum Pak yang tadi itu loh dia dapat 100 cinta 6 karena pemetaan itu lho Pak ini karena saat ini masih ada di cinta Bu maka cukup satu nomor terakhir Bu cuma memang sangat disayangkan saja proses pengajuannya sudah terlalu lama ya dari 2018 kami khawatir nih artikel yang diterbit dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini untuk kenaikan pangkatnya tidak bisa digunakan secara maksimal karena belum memiliki legalitas ini nanti silahkan ajukan cukup satu nomor terakhir untuk memiliki legalitas Bu ini sebetulnya kami dulu memberikan kemudahan kepada jurnal yang sudah muncul di Sinta itu agar segera memiliki sertifikat itu cukup satu nomor jadi nggak harus mengajukan dari nomor sebelumnya nah ini terserah untuk JKY ini apakah nanti mau menunggu kami drop dulu dari Sinta agar bisa mengajukan dua tahun terakhir atau mau mengajukan di tahun ini apa sekarang juga hanya cukup satu nomor terakhir ini terserah pilihan kepada jurnal JKY tadi Bu ya karena nanti rencana pertengahan tahun itu jurnal-jurnal yang belum memiliki akreditasi itu akan kami drop dari Sinta kami lagi melakukan pemetaan dulu pendataan jurnal-jurnal mana saja yang belum ada di Sinta hingga nanti akhir tahun ini karena ada beberapa yang sudah mengajukan akreditasi di periode awal ini seperti itu Bu terima kasih Pak kemudian masa berlaku akreditasi ya ini sama 5 tahun cuma penetapan yang berbeda tadi untuk asulan akreditasi baru mulai kapan akreditasinya ditetapkan misalkan mengajukan volume 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-2, 2-2 bisa dinyatakan oleh asesor layak dari volume awal volume 1 nomor 1 atau dari volume 2 nomor 1 atau 2 nomor 2 nah itu dihitung 5 tahun berikutnya sesuai dengan frekuensi terbitan jadi kita tidak melihat tahun terbitnya tapi frekuensi terbitannya 5 tahun dari tadi masa berlaku akreditasinya kemudian untuk yang akreditasi ulang tentu saja masa berlaku akreditasi dimulai sejak nomor terbitan yang dinilai dan ditetapkan jadi tadi misalkan jurnal JKY mengajukan reakreditasi volume 5 nomor 1 ya berarti mulai volume 5 nomor 1 akreditasinya hingga 5 tahun berikutnya kemudian kami juga di dalam permen itu diamanahkan untuk melakukan evaluasi berkala sebelum masa akreditasinya habis nah evaluasi berkala ini bisa berdasarkan inisiatif kami sendiri atau berdasarkan laporan dari masyarakat kami akan mengklarifikasi kepada pengolah jurnal betul tidak terjadi penurunan peningkatan mutu atau peningkatan mutu kalau terjadi penurunan mutu ini kami akan membuat surat guran kalau memang masih bisa dimaafkan kesalahannya tapi kalau sudah tidak bisa dimaafkan ya peringkatnya akan kami turunkan atau akan kami cabut status akreditasinya nah nanti siang ini kami memanggil salah satu jurnal itu ada aduan dari masyarakat telah terjadi pelanggaran kode etik nah ini jangan sampai ya di IRC terjadi seperti itu kami akan memanggil akan mengklarifikasi betul tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kalau terjadi maka peringkat akreditasinya akan kami turunkan atau akan kami cabut kami sudah pernah mencabut satu jurnal dari bidang hukum itu karena ada ketidakjujuran dari pengolahan jurnal maka status akreditasinya kami batalkan dan satu jurnal ada kami turunkan peringkat akreditasinya dari peringkat dua menjadi peringkat ketiga karena tata kelolanya tidak dilakukan sesuai dengan perumahan akreditasi sehingga terjadi penurunan mutu nah ini jangan sampai terjadi ya di lingkungan universitas IRC jadi setelah terakreditasi rata-rata para pengolahan jurnal ini sedikit terlena dalam mengelola karena masa akreditasi masih lama sehingga di tahun kedua tahun ketiga mengelola seadanya begitu mau habis baru dikelola lebih bagus nah ini jangan sampai terjadi karena kami juga mulai tahun ini akan melakukan evaluasi akan menilai kembali jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi apakah masih menjaga mutunya atau telah terjadi penurunan mutu sehingga nanti peringkat akreditasi bisa kami turunkan kemudian peringkat akreditasi ini masih sama ya dengan dipeneman lama namun ada penambahan klausul kalau Bapak Ibu jurnalnya berhasil terindeks berikutasi diantaranya terindeks diskopus ini langsung kami berikan peringkat 1 jadi peringkat 1 ini ada 2 jalur bisa melalui jurnal terindeks berikutasi atau memang hasil akreditasi nah tadi dari 114 yang ada di peringkat 1 atau sita 1 itu ada sekitar 5 jurnal yang murni terakreditasi jadi artinya jurnal Bapak Ibu bisa terakreditasi peringkat 1 kalau memang memenuhi unsur-unsur penilaian yang nanti saya sampaikan juga kalau memang memenuhi masuk diantara 85 ke atas maka mulai peringkat 1 tapi ada jalur khusus kalau memang Bapak Ibu jurnalnya terindeks di diskopus kemarin ada satu jurnal semula dia hasil akreditasinya peringkat ketiga tapi dia belajar bagaimana supaya bisa jurnal itu terindeks diskopus dan Alhamdulillah di tahun 2021 jurnalnya berhasil terindeks diskopus nah itu langsung loncat berada di peringkat 1 tidak lagi melakukan proses akreditasi kami berikan SK dan sertifikat sesuai dengan peringkat yang terbaru kita masuk ke penemuan akreditasi nomor 134 ini yang tadi saya sampaikan ada beberapa perubahan karena atas masukan dari Pak Dirjen ingin jurnal kita itu agar go internasional nah disini ada beberapa poin rasanya banyak jurnal yang jatuh karena memang harus melibatkan dari negara lain nah unsur dan bobot ini masih sama ya masih ada 8 unsur diantaranya ada penaman jurnal kelembaga penerbit, penyuntingan dan manajemen jurnal subtansi artikel, gaya penulisan kemudian penampilan, keberkalaan dan penyembaluasan nah dari 8 ini dibagi menjadi dari sisi manajemen dan sisi subtansi nilai maksimal manajemen 48 di pedoman lama 49 nah sekarang di subtansi 52, di pedoman lama 51 ada perubahan bobot dari manajemen dan subtansi kemudian perbandingan ini dari pedoman lama dan pedoman baru ini sebagai informasi saja ya untuk Bapak Ibu perubahannya dimana dimana saja untuk penamaan ini nilainya berubah dari 3 menjadi 4 kemudian kelembagaan penerbit masih sama pelibatan minta bestari ini berubah dari 5 menjadi 6 begitu juga untuk penyuntingan dari 2 menjadi 3 kualifikasi deman penyunting dari 3 menjadi 5 kemudian petunjuk penulisan ini turun dari 2 menjadi 1 untuk penyuntingan gaya dan format masih sama 2 manajemen jurnal ilmiah turun dari 3 menjadi 2 kemudian subtansi artikel ini ada cekupan keilmuan masih sama aspirasi wawasan dari 6 menjadi 8 kepioniran masih 6 kemudian rekena sumbangan ya dari 3 menjadi 1 dampak ilmiah ini berubah drastis dari 5 menjadi 8 nisbah sebuah cuan primer dari masih sama 3 derajat kebutuhan yang turun dari 4 menjadi 3 analisis dan sintesis serta penyimpulan masih sama tidak ada perubahan dengan peneman lama kemudian di gaya penulisan ini bobot nilainya tidak ada perubahan ya antara peneman lama dengan peneman baru kemudian penampilan ini yang berubah hanya resolusi dokumen dari 2 menjadi 1 kemudian keberkalaan juga yang berubah jadwal penerbitan dari 2 menjadi 1 penomoran penerbitan dari 2 menjadi 1 penomoran halaman sama injek pencarian masih sama 1 nah penyebar luasan ini ada perubahan yang signifikan jumlah kunjungan unik dari 4 menjadi 3 kemudian pencantuman di lembaga pengindeks ini naik lumayan signifikan ya dari 5 menjadi 8 kemudian identitas unik artikel atau DOI ini dari 2 menjadi 1 nah dari unsur-unsur tersebut kita masuk ke penjabarannya nah ini penamaan jurnal ini mohon pastikan nama jurnal Bapak Ibu konsisten antara di ISSN kemudian di website kemudian di judul sirahan dan metadata itu harus sama tidak boleh berbeda misalkan tadi jurnal panjang ya harus panjang terus nama jurnalnya tidak boleh disingkat apalagi awalnya tidak ada disingkatan tapi disingkat nah ini yang sering terjadi ada perbedaan nama jurnal nah ini biasanya mempengaruhi oleh asesor kami yang harusnya tadi bisa memperoleh nilai 2 atau nilai 1 sehingga nilai setengah sebetulnya ini akan dilihat dari nama jurnal apakah spesialisasi ilmu tertentu atau bersifat umum contoh tadi ada jurnal kedokteran Yarsi ya nah ini karena ada nama institusi nama lembaga maka jurnal JKY ini dari penamaan nilainya setengah karena tadi ada nama lembaga Yarsi tapi kalau hanya tadi jurnal kedokteran itu bisa memperoleh nilai 1 tapi ada lagi spesifik misalkan jurnal kedokteran Gigi itu nilainya 2 nah itu tahapan-tahapannya seperti itu jadi kalau masih ada nama lembaga maka akan diberikan nilai setengah walaupun namanya spesifik misalkan jurnal kedokteran Gigi Yarsi nah karena masih ada nama Yarsi maka nilainya setengah nah ini Bapak Ibu tidak usah khawatir tidak usah memusingkan atau tidak usah mengganti nama tidak usah itu biarkan saja yang sudah ada Bapak Ibu nanti mengejar di poin yang lainnya supaya bisa lebih maksimal jadi jangan khawatir tadi jurnal kedokteran Yarsi ternyata tidak bisa memperoleh nilai tinggi karena masih ada nama Yarsi itu tidak usah khawatir tidak usah dipusingkan Ibu Bapak Ibu tinggal mengejar di poin yang lain kemudian kelembagaan penerbit nah ini kalau memang jurnal Bapak Ibu hanya dikelola oleh perguruan tinggi maka nilainya 3 nah untuk memperoleh nilai maksimal 4 silahkan bekerjasama dengan organisasi profesi ilmiah misalkan tadi jurnal kedokteran Yarsi silahkan bekerjasama dengan ikatan dokter Indonesia tapi dibuktikan dengan ada MOU antara ID dengan jurnal JKY tadi nah kami juga akan mengecek betul tidak editornya atau mitra bestarinya itu memang termasuk dalam anggota ID kemudian di website ID nya ada tidak informasi mengenai kerjasama antara ID dengan jurnal JKY kalau tidak ada walaupun ada MOU ya mohon maaf tidak bisa diberikan nilai maksimal 4 tetap nilai 3 karena tidak bisa dibuktikan keabsahannya terkait kerjasama tersebut kemudian nah ini pelibatan mitra bestari nah ini banyak yang turun atau tidak bisa memperoleh nilai maksimal di poin ini karena ini masukan dari padirjen harus melibatkan dari negara lain nah Bapak Ibu silahkan jika ingin mengejar poin maksimal di sini libatkanlah rekan sejawat jika Bapak Ibu punya relasi di luar negeri dosen di luar negeri memiliki terkot publikasi maka masukkan di dalam mitra bestari nah ini juga akan dilihat tidak setamerta ya Bapak Ibu mengajak atau mencatumkan si A misalkan dari Malaysia dicantumkan di mitra bestari itu akan dicek sudah ada belum bukti keterlibatannya bukti reviewnya kalau sudah ada akan dilihat berkualifikasi internasional atau tidak si A tersebut gitu kalau sudah memang memiliki track record publikasi saya lupa tiga tahun terakhir apa lima tahun terakhir di internasional maka bisa diberikan nilai masuk kategori dua hingga tiga negara tadi empat jadi jadi tidak setamerta Bapak Ibu mencantumkan nama si A si B dari negara CD itu akan diberikan nilai tinggi tidak itu akan dilihat track record publikasinya kemudian track record mereviewnya ada tidak bukti reviewnya nah kemudian tadi kalau reviewernya masih dalam satu institusi dari YASI maka diberikan nilai satu tapi kalau dari beberapa institusi dalam negeri itu juga akan dilihat berkualifikasi nasional atau tidak tapi kalau tidak memiliki berkualifikasi pengalaman publikasi walaupun terdiri dari tiga sampai empat perguruan tinggi karena tidak memiliki pengalaman berkualifikasi nasional maka akan diberikan nilai satu nah itu ini banyak yang turun di poin ini serta tidak bisa memiliki nilai maksimal kecuali memang jurnal Bapak Ibu naskahnya sudah berbahasa Inggris ya itu relatif lebih aman tapi kalau jurnal Bapak Ibu artikelnya masih berbahasa Indonesia melibatkan orang asing misalkan dari Amerika dari Brazil nah ini akan jadi tanda tanya betul tidak si orang ini merisu naskah dalam berbahasa Indonesia Bapak Ibu bisa mengklaim bahwa si A, si B itu betul bisa berbahasa Indonesia nah ini akan dilihat lagi di pengalaman publikasinya ada tidak publikasinya mencantumkan yang berbahasa Indonesia atau membahas bahasa Indonesia kalau ada ya bisa kami berikan nilai lebih tinggi nah itu tidak jadi akan dicek betul-betul secara detail kemudian untuk penyutingan ini mohon dicek ya komentar dari Mitra Bestari apakah memberikan komentar secara subtansi atau hanya memberikan saran seperlunya atau malah tidak memberikan saran hanya membahas masalah bahasa dan layout nah untuk bahasa dan layout ini tugasnya editor kalau subtansi lebih ke pokok pembahasannya seperti apa apakah tajam seperti apa pembahasan sesuai dengan di abstract atau di latar belakang ya di pendahuluan itu harus dilihat pembahasannya seperti apa kalau memang secara subtansi maka diberikan nilai 3 tapi kalau hanya memberikan catatan sekadarnya bagus cukup nah itu maka nilainya 2 atau bahkan diberikan nilai 0 kemudian kualifikasi dengan penyunting nah ini juga sama ya Bapak Ibu banyak jurnal yang tidak bisa memperoleh nilai maksimal karena harus melibatkan dari beberapa berbagai negara jadi ini juga akan dilihat track recordnya ya berkualifikasi intrasional atau tidak kemudian juga memilih pengalaman jadi kalau hanya dari 2 institusi maka nilainya 1 tapi kalau dari 2 hingga 3 negara 3 dari 4 negara atau lebih maka 5 kemudian petunjuk penulisan ini mohon ya Bapak Ibu antara informasi di website di author guideline itu harus dilengkapi dengan tempe dan isinya harus sama harus sesuai nah ini banyak yang berbeda banyak kasus ini antara author guideline di website dengan di template berbeda karena mungkin ya author guideline meng-copy paste dari jurnal mana kemudian template meng-copy paste dari jurnal mana sehingga ada ketidaksesuaian biasanya itu dari jumlah kata judul jumlah abstrak jumlah kata kunci nah ini sering berbeda di website kata kunci maksimal 250 tapi di template tidak boleh lebih dari 150 nah ini juga akan mempengaruhi yang harusnya tadi konsisten bisa sesuai antara author guideline dengan template bisa mempunyai nilai satu tapi karena tadi kurang lengkap kurang jelas nilainya setengah dan di website itu harus detail ya sesuai dengan di template biasanya di template detail kayak penulisan judul abstrak kata kunci kemudian apa terbelakang pendahuluan dan lain-lain nah di template juga harus sama apa di author guideline di website harus sama harus detail juga jadi tidak hanya sekedar author guideline blablabla udah tapi di template detail nah ini mempengaruhi juga di poin penilaian ini yang harusnya bisa nilai satu tapi karena tadi tidak sesuai tidak lengkap tidak jelas maka nilainya setengah nah ini jangan sampai terjadi ini poin yang bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu sebelum mengajukan akreditasi dicek lagi antara author guideline dengan template apakah sudah sesuai atau belum apakah sudah lengkap sudah rinci atau belum kalau belum silahkan sambil berjalan dilengkapi disesuaikan antara author guideline dengan date template kemudian untuk penyuntingan gaya ini juga akan dilihat setiap artikelnya Bapak Ibu sudah menentukan gaya selingkung jangan sampai misalkan Bapak Ibu menetapkan untuk abstrak dua bahasa tapi di artikelnya ada yang hanya satu bahasa satu artikel lagi dua bahasa kemudian kata kunci juga menetapkan misalkan lima minimal lima atau antara lima sampai enam tapi ada satu artikel hanya tiga nah itu jangan sampai atau dari tata cara penulisan apa nama penulis ada yang nama apa lembaganya lengkap ada satu tidak lengkap nah itu nanti akan mempengaruhi di poin mutu penyuntingan disini juga kekonsisten antara artikel kemudian manajemen jurnal ini akan dilihat proses bisnisnya apakah sudah dilakukan full elektronik melalui OJS jadi dari si penulis submit naskah sudah dilakukan di OJS kemudian editor memeriksa kesesuaian dengan template itu di OJS juga apakah sudah sesuai kalau sudah sesuai maka didistribusikan ke Mitra Bestari nah Mitra Bestari juga sama melakukan prosesnya dia mereview naskah kemudian mengembalikan naskahnya itu melalui OJS kalau semuanya dilakukan melalui OJS maka akan diberikan nilai 2 tapi kalau misalkan dilakukan masih kombinasi dengan email atau masih ada yang quick submit itu akan diberikan nilai 1 nah untuk ini salah satu trik bukan trik ya tips ya kalau memang misalkan ada reviewer yang gapek dia mengembalikan selalu mengembalikan naskah itu melalui email pasti ada ya nah ini silahkan Bapak Ibu login sebagai si reviewer tersebut Mitra Bestari tersebut di OJS jadi pada saat reviewer mengambilkan by email kemudian Bapak Ibu menerima naskah melalui email nah lakukan di OJS atas nama si reviewer tersebut diunggah di OJS kemudian Bapak mereview naskahnya apa yang tadi dikembalikan radio reviewer dimasukkan juga di OJS jadi seperti itu ya jangan sampai Bapak Ibu melakukan di email tapi di OJS tidak lakukan ini tips untuk memperoleh nilai maksimal 2 tapi kalau masih ada kombinasi ada quick submit nilainya 1 nah ini juga akan dilihat dari date by date nya betul tidak dilakukan kalau dilakukan dalam 3 hari itu rasanya ga mungkin itu pasti masih ada kombinasi melalui email tapi kalau misalkan dilakukan dalam 2 minggu 3 minggu dari proses awal editor menyerahkan ke reviewer reviewer mengembalikan ke editor editor mengembalikan ke penulis nah itu kalau misalkan dalam 3 minggu ada date by date nya maka akan dianggap secara daring penuh kemudian cakupan keilmuan nah ini ada perubahan ya dibandingkan dengan pedoman lama itu pedoman lama itu masih agak apa abu-abu kalau sekarang tidak ini kami detailkan harus sesuai dengan fokus ENSCO kalau sesuai 100% slow artikel 4 kalau ada yang tidak sesuai 3 kalau berbagai dari berbagai macam bidang ilmu maka nilainya 1 nah ini silahkan dicek lagi ya Bapak Ibu artikel-artikel yang sudah diterbitkan ini sudah masuk dalam fokus ENSCOPE jurnal Bapak Ibu atau belum kalau belum silahkan tambahkan di fokus ENSCOPE nya untuk meng-cover tadi artikel yang sudah terbit kemudian aspirasi wawasan nah ini juga misalnya nih yang cakupan keilmuan sekarang kan trennya kita membahas satu masalah itu dari berbagai bidang gitu ya misalnya kalau jurnal kita itu dirancang setiap terbit ada satu topik tapi disitu ada berbagai macam apa kacamata itu masih masuk yang C atau gimana tuh Pak? ya kalau itu masih akan dianggap Bunga Rapa Ibu karena bidang ilmunya tidak sejenis ya artinya jangan sampai misalkan jurnalnya bidang kedokteran tapi Ibu apa memasukkan yang dari sisi ekonominya itu kan sudah berapa sudah lintas bidang ilmu Bu ya gitu apa nanti akan dianggap sebagai Bunga Rampai atau ada bidang teknik informatika tapi misalkan ini hukum nah hukum itu kan ada hukum sariah hukum Islam ada hukum ekonomi ya tapi pembahasannya apanya dulu kalau pembahasannya lebih banyak ke ekonominya ya maka akan dianggap sebagai Bunga Rampai tapi kalau dianggap sebagai pembahasannya lebih ke hukumnya ya itu akan dianggap sebagai satu apa satu bidang seperti itu Bu terima kasih Bapak ya kemudian aspirasi wawasan nah disini juga banyak yang jatuh jurnal kita karena memang tadi ini perubahan yang lumayan signifikan karena masih penulis dari satu negara kalau dulu itu seingat saya kalau lokal dalam satu PT nilai 1 kemudian kalau dari nasional itu nilai 3 regional nilai 4 internasional nilai 6 nah kalau sekarang tidak ini harus terstatement berapa negara tapi kalau hanya dari satu negara nilai 1 dulu bisa memperoleh nilai 3 karena memang indikatornya berbeda ini ada perubahan daripada jen jadi kalau memang masih dalam satu negara maka nilainya 1 nah ini bagaimana untuk memperoleh nilai tinggi ini ada tips juga misalkan ada rekan Bapak Ibu sedang kuliah di luar negeri nah biasanya kalau kuliah di luar negeri ini kalau memang ingin mempublikasikan itu biasanya kan membawakan afiliasi asalnya afiliasi sedang studi nah ini akan dianggap dari negara lain misalkan si A sedang studi di Malaysia kemudian mempublikasikan di jurnal Bapak Ibu nah ini tergantung nih si penulisnya ini si A nya ini ingin mencantumkan afiliasinya dari mana kalau mencantumkan afiliasi dari universitas yang ada di Malaysia maka akan dianggap dari negara lain tapi kalau dia mencantumkan dari negara Indonesia maka akan dianggap dari satu negara begitu juga misalkan Bapak Ibu punya rekan dosen dari luar negeri yang mengajar di Universitas Yarsi atau sedang studi di Universitas Yarsi nah ini akan dilihat si orang ini ingin mempublikasikannya dari mana apakah dari afiliasi Yarsi nya atau dari negara lain kalau dari afiliasi apa afiliasi Yarsi tadi misalkan walaupun dia namanya nama orang luar negeri ya akan dianggap nanti sebagai dari negara apa dari asal afiliasinya gitu jadi ini salah satu tips untuk menaikkan di poin ini jadi silahkan kalau ada rekan sejawat yang sedang studi di luar negeri minta naskah tapi syaratnya yaitu harus membawa afiliasi dia tempat sedang studi itu diperbolehkan dan itu akan dihitung dari negara lain seperti itu kemudian kepioniran ini dari indikator tidak ada perubahan dari nilai juga tidak ada perubahan ya kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ini akan dilihat dari statement di naskahnya seperti apa kemudian dapat ilmiah nah ini dapat ilmiah ini kalau dulu tidak terstatement berapa tahun terakhir kalau sekarang tiga tahun terakhir dan ini mohon perhatikan Bapak Ibu ya kami mulai tahun ini tidak akan lagi mengacu itu pada Google Scholar kami akan mengacu sistem citasi lainnya diantaranya itu dimension atau side score atau reset gate atau lainnya jadi kenapa Google Scholar kami tinggalkan ini karena ternyata kevalidatannya kevalidasi yang kurang dapat kevalidatan datanya ini kurang akurat nama yang mirip judul yang mirip itu bisa diklaim oleh kita sehingga mempengaruhi nilai citasinya nah atas dasar hal itu tim kami tim asesor kami mengubah mulai tahun ini berusaha meninggalkan Google Scholar kami akan mengacu pada dimension nah itu makanya tadi pastikan DOI Bapak Ibu itu aktif agar muncul di dimension kemudian jurnalnya juga diberikan DOI agar muncul nama jurnal di dimension jadi pada saat kami searching nama jurnal muncul jurnal Bapak Ibu di dimension ada citasinya nah ini silahkan di cek apakah jurnal-jurnal yang sudah memiliki DOI sudah tersitasi ada citasinya di dimension atau belum jadi silahkan bisa Bapak Ibu mengecek sendiri ya nanti kemudian nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lain ini masih sama ya harus 80 lebih dari 80% kalau memang 3 kemudian Bapak Ibu juga harus menentukan referensinya apakah 10 5 atau 15 atau 20 best practice kebanyakan minimal 15 referensi nah dari 15 ini kalau memang ingin memperoleh nilai tinggi 80% nya itu harus dari acuan primer acuan primer itu dari jurnal dari disertasi dari tesis atau skripsi kalau misalkan dari buku itu akan dianggap dari acuan sekunder tidak primer iya 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 menyalakan sebentar ya ada pertanyaan dari Pak Bagas cara mengecek kutipan dimension itu bagaimana apakah ada alamat websitenya ada nanti saya sampaikan Bu ya nanti apa mau saya demo kan sekarang kalau tidak mengganggu alur boleh Pak sebentar jurnal yang sudah ada DOI yang aktif jurnal apa Bu apa 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 bagaimana psikogenesis coba Pak jurnal psikogenesis jurnal saya coba share nah jadi Bapak Ibu bisa mengecek langsung dari naskahnya ya nanti alamat url nya itu mana dimension nah ini jurnal tidak url nya ya oke ya nah ini app.dimension.ai.discovery discover.publication nah ini Bapak Ibu bagaimana cara mengecek artikelnya sudah ada di DOI atau belum ini bisa ngecek nanti dari judul artikelnya kalau memang DOI nya aktif DOI nya kita coba yang terakhir ya oke DOI ini aktif nah Bapak Ibu bisa ngecek dari judul artikel kalau memang dia sudah terdata di dimension maka akan muncul nah ini sudah muncul ya di klik judul artikelnya kemudian klik nama jurnal nya supaya muncul oke nah jurnal psikogenesis ini sudah ada di dimension ada 115 artikel yang sudah memiliki DOI dan sudah terdata di dimension untuk citasinya ini ada 50 nah ini akan dihitung tadi citasi 3 tahun terakhir ini akan dilihat oleh tim akan dihitung seperti apa nilainya rata-ratanya apakah tadi di atas di antara 10 sampai 15 apakah di antara 10 sampai 20 sampai 30 atau di atas 30 nah ini untuk yang psikogenesis ini saya coba masukkan di chat ya biar Bapak tinggal apa nah mohon ini link ini dibuatkan logonya nanti disini dimension kemudian dibuatkan hyperlink gitu saya masukkan di kolom chat ya untuk jurnal psikogenesis silahkan ini di copy apa dimasukkan di halaman website Bapak Ibu ya untuk memperoleh link dimensionnya jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mencari dimension bagaimana cara mengetahui apakah jurnal Bapak Ibu sudah terdata di dimension artikelnya sudah ada atau belum urlnya sudah ada di chat ya seperti itu sudah jelas ya Pak atau Ibu sudah Pak terima kasih banyak oke oke kita lanjut tadi Nisbah Sebaruan Primer Derajat Kementahiran juga ini harus ditentukan ya Bapak Ibu tadi Bapak Ibu misalkan menentukan 15 referensi nah dari 15 ini apakah 3 tahun terakhir 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir atau seperti apa masing-masing masing-masing bidang ilmu tentu saja berbeda misalkan teknik informatika teknik informatika Derajat Kementahiran paling dekat itu paling tinggi nilainya misalkan 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir tapi berbeda dengan misalkan bidang sosial misalkan bidang sejarah tentu saja tidak bisa 3 atau 4 tahun terakhir nah ini harus ditentukan oleh Bapak Ibu dan harus konsisten jangan sampai Bapak Ibu sudah menetapkan misalkan 5 tahun terakhir apa 60% dari referensi 5 tahun terakhir misalkan atau 80% untuk kompola nilai tinggi nah ini harus dipastikan dari 15 itu berarti 80% itu sekitar 9 ya atau 10 eh 12 ya sekitar 12 ya sekitar 12 itu 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu jangan sampai nanti hanya ada 5 referensi 5 tahun terakhir sisanya di atas 5 tahun nah jangan sampai seperti itu kemudian analisis dan sintesis ini akan dilihat oleh asesor substansi kemudian penyimpulan nah ini penyimpulan juga mohon jangan lagi Bapak Ibu ada pembahasan di kesimpulan kesimpulan itu sebaiknya saran atau solusi atas permasalahan yang dibahas gitu itu kalau memang hal itu yang disampaikan maka bisa memperoleh nilai tinggi tapi kalau masih ada pembahasan itu maka akan diberikan nilai rendah atau nilai setengah menengah 2 atau 1 seperti itu kemudian keefetifan judul ini juga harus lugas dan informatif ya orang dengan membaca judul sudah mengetahui maksud dan tujuan artikelnya gitu nah kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis ini juga harus konsisten yang tadi saya sampaikan di awal jangan sampai Bapak Ibu menuliskan nama tanpa gelar di author guideline-nya tapi ada artikel yang menggunakan gelar begitu juga dengan lembaga penulis lembaga penulis mohon jangan disingkat dipanjangkan kalau misalkan tadi ada penulis dari Universitas Indonesia ya panjangkan Universitas Indonesia jangan disingkat menjadi UI ini nanti akan mempengaruhi perhitungan citasi dari lembaga tersebut gitu karena perbeda namanya nah kemudian jangan dibuat dari nama diinggriskan misalkan IPB Institut Pertanian Bogor jangan dibuat menjadi IPB University jangan karena yang terdaftarnya Institut Pertanian Bogor gitu atau Indonesia University karena yang terdaftarkan Universitas Indonesia ini akan dilihat mayoritasnya sebetulnya apa gitu yang tertulis di kita kalau mau tertulis nama Indonesia Indonesia saja nggak usah di apa diinggris-inggriskan gitu nah kecuali memang di database lembaga peninggris memang di dalam bahasa Inggris kemudian abstrak juga ini pastikan kalau naskahnya dalam bahasa Indonesia usahakan abstraknya dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tapi kalau naskahnya bahasa Inggris abstrak cukup bahasa Indonesia kemudian kata kunci juga konsisten ya tadi kalau misalkan menetapkan tiga sampai lima ya usahakan diantara range tiga sampai lima jangan ada yang kurang dari tiga atau lebih dari enam gitu nanti akan mempengaruhi kekonsistenan kemudian sistem penulisan juga sama Bapak Ibu sudah menentukan tadi ada judul ada abstrak ada kata kunci kemudian ada pendaluan misalkan ada metode ada pembahasan kemudian ada kesimpulan atau ada announcement ada yang lain itu konsisten jangan sampai nanti setiap artikel berbeda-beda gitu apa sistematikanya kemudian Pak Gaga mohon maaf ini lagi penyelah lagi pertanyaan dari Pak Bagas lagi Pak Bagas mau langsung apa saya bacakan Pak Bajakan aja Bu ini tentang jumlah kutipan yang tertulis tiga tahun terakhir dihitungnya berdasarkan rata atau jumlahnya Pak ya ini kan dihitungnya persentase tiga tahun terakhir itu tadi nah ini tiga tahun terakhir kan kalau misalkan tadi Bapak menetapkan misalkan sepuluh referensi nah tiga tahunnya terakhir ini berapa apakah 60% apakah 80% kalau misalkan tadi ingin memperoleh nilai maksimal maka tiga tahun terakhir ini harus 80% di atas 80% berarti dari sepuluh itu berarti harus sembilan tiga tahun terakhir sisanya boleh lebih dari tiga tahun gitu jelas ya Pak Ya oke Pak maaf Pak mungkin saya salah tulis kali yang tadi jumlah kutipan Pak yang dikutip mas citasi citasi betul oke kalau citasi ya tentu saja tiga tahun terakhir Pak ya maksudnya itu misalkan angka itu apakah rata-rata atau jumlah Pak misalkan 30 ya 30 ini jumlah atau rata-rata tiga tahun terakhir gitu Pak ya ini kalau tidak salah sih rata-rata Pak gitu jadi di misalkan kan ya di dua ribu tiga tahun terakhir ini berarti ini 2022 misalkan 2020 ada yang mencitasi tiga puluh kemudian 2021 turun 15 nah ini akan di jumlah kemudian di rata-rata tiga tahun terakhir Pak ini sudah seperti itu Pak baik Pak terima kasih ya oke kemudian tadi kefetipan pencantuman ya abstrak ataupun sistematika juga sama nah ini pemanfaatan seluruh pendukung ini seperti tabel gambar ini usahakan ya tip dan komplementer ya jika bisa mengulai nilai maksimal kemudian sistem pengacuan pustaka pengutipan penyusunan daftar pustaka ini usahakan menggunakan aplikasi bisa menggunakan aplikasi menilai atau lainnya kenapa ini untuk mempermudah pada saat kami biasanya mencoba itu berdasarkan nama di daftar pustaka ada tidak misalkan yoga di daftar pustaka ada tapi di kutipannya ada tidak tidak ada nah ini kalau bisa masih digunakan manual ini khawatir ada yang terlewat tapi kalau menggunakan aplikasi insyaallah ini terkoneksi antara citasi dinaskah kutipan dinaskah dengan di daftar pustaka gitu nah kemudian menggunakan salah satu style ya bisa menggunakan FPA, Vancouver, atau Harvard silahkan jangan Bapak Ibu menentukan gaya sendiri dalam menyusun daftar pustaka atau bermakai macam gaya disatukan oleh Bapak Ibu misalkan tadi digabung antara FPA, Harvard, atau Vancouver lainnya itu kan sudah ada konsensus ya untuk tata cara penulisan daftar pustaka dari dari artikel atau dari jurnal seperti apa buku dari apa seperti apa gitu ya kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan juga ini usahakan menggunakan berbahasa Indonesia atau berbahasa RSPBB yang baik dan benar jangan sampai Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia masih menggunakan bahasa gaul misalkan tidak tidak itu kan baku tapi dikutipan enggak ini jangan sampai hal tersebut terjadi atau disingkat tidak menjadi PDK itu jangan usahakan menggunakan bahasa yang baik dan benar ini asesor kami kadang-kadang cukup detail dalam membaca naskah kalau ada kesalahan atau ada typo juga ini akan mempengaruhi di penggunaan istilah kebahasaan ini kemudian ukuran bidang tulisan ini usahakan konsisten ya empat harusnya karena sudah menggunakan elektronik harusnya sudah bisa konsisten bisa mulai nilai maksimal tata letak juga sama kekonsistenan dari penempatan gambar tabel itu jangan sampai terpotong misalkan ada aturannya boleh terpotong tapi aturannya itu harus ditulis lagi judul judul tabelnya tapi usahakan jangan terpotong di halaman berikutnya kemudian tipografi juga sama nah resolusi dokumen usahakan kalau memang ada gambar atau image itu mohon resolusinya tinggi jangan sampai nanti resolusi rendah pada saat dijadikan itu gambarnya pecah nah ini akan mempengaruhi di resolusi dokumen kemudian jumlah halaman ini ada perbedaan kalau di pedoman lama dulu dihitungnya per volume sekarang per nomor nah ini kalau memang Bapak Ibu ingin mengejar jumlah halaman atau poin tinggi di sini maka mau tidak mau Bapak Ibu harus menambah jumlah artikel kalau memang mau mengejar kalau hanya 1 terbitan 5 artikel tadi ya misalkan 5 artikel 1 artikel hanya 10 halaman berarti kan cuma 50 halaman nilainya 1 tapi kalau tadi 10 apa 10 artikel 1 artikel 10 halaman maka nilainya 100 apa jumlah halaman 100 maka nilainya 2 jadi kalau ingin mengejar poin tinggi di halaman di sini maka nambah jumlah artikel atau nambah jumlah halaman kalau nambah jumlah halaman juga tentu saja harus proporsi ya antara penempatan apa line spacing antar paragraf antar kalimat itu tentu saja harus proporsional kemudian desain tampilan website ini usahakan berciri khas jangan masih menggunakan template standar ya template standar itu bisa di custom Bapak Ibu bisa membeli temps jadi bisa mengubah meng-custom headernya kemudian menu-menunya dan lain-lainnya supaya memiliki ciri khas atau memiliki perbedaan dengan jurnal lain karena kita sama-sama menggunakan OJS yang sama baik versi 2 atau versi 3 usahakan memiliki perbedaan tadi kalau saya lihat jurnal resikonesis ya ini dari header sudah berbeda tapi dari menu-menu ini masih sama mungkin dengan OJS OJS yang jurnal-jurnal yang menggunakan OJS yang sama seperti itu kemudian kemudian jadwal penerbitan ini usahakan Bapak Ibu sudah menentukan jadwal penerbitan misalkan Maret sama September nah usahakan terbitnya itu sesuai jadwal diantara Maret sampai September tersebut tidak boleh ya boleh telat-telat sedikit tapi nanti ya mempengaruhi di poin penilaian jadwal penerbitan ini kemudian penerbitan juga harus konsisten apakah menggunakan angka romawi apakah menggunakan angka latin biasa ya 123 atau seperti apa begitu juga penerbitan halaman ini dalam satu volume harus berlanjut misalkan ada dua nomor di nomor satu halaman sampai 60 nah di nomor dua berlanjut dari nomor 61 kemudian 61 sampai 100 nah di volume berikutnya itu mulai lagi dari angka 1 ini banyak ada beberapa kemarin kasus dia ganti nomor halamannya mulai lagi dari angka 1 atau dia ganti volume tapi halamannya lanjut nah ini jalan sampai terjadi jadi berurut dalam satu volume kemudian indeks pencarian ya pada mesin pencarian jurnal ini usahakan berfungsi pada saat dicari berdasarkan judul artikel muncul artikel yang dimaksud atau dicari berdasarkan nama pengarang muncul nama atau judul artikel yang muncul kalau kedua-duanya berfungsi maka nilainya 1 kemudian jumlah kunjungan unik ini akan dilihat dari aplikasi statistik bisa flag counter stat counter atau high stat ini akan dilihat jumlah kunjungan unik ratanya per hari berapa kalau ada tinggi di atas 50 itu juga akan tidak setamerta akan diberikan nilai tinggi kami akan mengecek IP adresnya bervariasi tidak nah ini biasanya jurnal yang akan mengajukan akreditasi itu dalam waktu satu bulan kebelakang itu statistiknya tinggi karena untuk mengejar poin ini nah ini akan dilihat IP adresnya mengakses bervariasi tidak tetapi kalau misalkan hanya satu IP maka ada kemungkinan itu hanya dilakukan oleh editor atau oleh teman-teman di kampus yang menggunakan akses wifi kampus jadi kami biasanya tipsnya itu silahkan Bapak Ibu meminta bantuan teman atau mahasiswa untuk mengakses jurnal supaya tinggi tapi jangan menggunakan wifi kampus karena nanti akan terbaca oleh satu IP walaupun nanti tinggi misalkan 60 peraratannya tapi begitu dicek IP adresnya hanya satu IP maka itu bisa dinyatakan ya itu dilakukan oleh satu orang kemudian percantuman di lembaga pengindeks ini kalau nanti jurnal Bapak Ibu sudah terindeks di Skopus atau sudah sudah terindeks di DOAJ EBSCO silahkan cantumkan jangan Bapak Ibu mencantumkan kalau memang jurnal Bapak Ibu belum terindeks di lembaga masing-masing ini banyak kejadian kemarin ada beberapa ada jurnal yang mencantumkan lembaga logo Skopus web of science kemudian logo DOAJ bahkan logo Sinta begitu kami klik itu tidak muncul jurnal tersebut di lembaga pengindeks tersebut itu sampai kami konfirmasi ini maksudnya apa kok mencantumkan lembaga-lembaga pengindeks tapi tidak ada hyperlink ini jangan sampai dianggap membohongi publik jadi ternyata dia pada saat latihan pada saat pelatihan Pak kami mencoba mencantumkan logo-logo tapi lupa menghapusnya nah ini jangan sampai terjadi di jurnal di Universitas YRC kemudian DOI yang tadi pastikan ya DOI nya aktif jangan sampai tadi pada saat saya coba klik DOI itu muncul DOI not found atau DOI ya DOI not found atau DOI error yang betul tadi seperti psikonesis pada saat di klik DOI redirect ke artikel tersebut tidak seperti itu nah mungkin itu Bapak Ibu sedikit penyampaian dari saya terkait kebijakan akreditasi dan program-program yang ada di kami di Direktorat Riset dan Wagi dan Pemimpinan Setarakat untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator atau penguha acara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Entin sepertinya tadi izin ke belakang dulu Pak Yoga ini apa namanya banyak sekali informasi karena memang terus terang apa namanya ya jurnal-jurnal yang ada di ERC seperti juga Pak Yoga udah sempat sampaikan tadi masih pada tahap katakanlah terindeks di Sintanya itu banyaknya gendutnya di Sinta 5 begitu Pak Yoga ada Sinta 4 yang saat ini salah satunya psikogenesis serta Jeba itu akan berusaha untuk reakreditasi mudah-mudahan bisa naik begitu ada peringkatnya Sinta menjadi Sinta yang lebih baik nah terkait dengan ini nih Pak Yoga saya berdasarkan pengalaman karena kan memang alih apa ya alih manajerial lah kalau untuk khusus di jurnal majalah sains tekes ini yang sering menjadi kendala itu adalah komunikasi dengan pihak pemerintah begitu Pak Yoga mohon maaf karena kadangkala kalau Alhamdulillah saya bisa menghubungi Pak Yoga beberapa saat saya menghubungi desktop apa help desknya Sinta tapi tidak aktif begitu emailnya rebound begitu ya apakah ada ini ya Pak apa namanya ya kanal untuk bisa melakukan apa namanya pengaduan ataupun laporan terkendala teknis karena semuanya ini kan ngeling ya Pak Yoga ya antara Arjuna ngeling Garuda ngeling ke Arjuna ngeling ke Sinta ketika ada kendala di salah satu saja maka teman-teman dosen yang nantinya akan semua ini kan feeder untuk ke sister begitu kalau untuk BKD dosen ya Pak Yoga ya nah ketika dari ketiga titik ini ada kendala di sisternya itu bisa menjadi tidak terbaca gitu itu sih kendala yang yang berdasarkan pengalaman yang saya saya hadapi ada-ada masukan dari Pak Yoga terkait hal ini ya baik Ibu terima kasih sebelumnya kami mohon maaf kalau memang email-email help desk ini boncing tadi ya ini pastikan karena kita ada perubahan nama domain bu ini ada kemungkinan besar ibu masih menggunakan domain yang Ristek Dikti atau Ristek Brin ya kemungkinan besar karena kalau sudah menggunakan domain Kemdikbud ya Insya Allah email itu terkirim namun memang tentu saja mungkin karena keterbatasan SDM untuk membalas email tersebut tentu saja akan relatif lebih lama bu kalau memang mau cepat ya silakan ibu bisa menghubungi saya atau nanti menghubungi tim saya untuk apa menjawab terkait kendala-kendala yang ibu hadapi baik ada perubahan data di Garuda di Arjuna ataupun di Sinta itu nanti akan kami coba bantu untuk melakukan updating nah kemudian untuk masalah di sister ini untuk penulisan nama jurnal ya bu ya itu sepengetahuan saya itu masih dilakukan manual bu jadi mereka tidak otomatis terkoneksi dengan Sinta jadi pada saat mungkin ibu ingin mengklaim tadi jurnal kedokteran YASI supaya masuk di PKD itu gak bisa gak ada karena memang tidak terkoneksi secara sistem by sistem ternyata informasi yang saya peroleh mereka meng-input manual bu gitu jadi kalau memang hal tersebut terjadi ya ibu bisa melaporkan ke saya nanti saya coba bantu follow up ke tim sisternya untuk mengupdate data di sister seperti itu bu baik makasih Pak Yoga makasih banyak ini Bontin sudah hadir silahkan Bontin iya baik terima kasih banyak Pak Yoga juga atas pemaparannya yang sangat komprehensif gitu ya jadi ternyata memang beda membaca naskah dan dijelaskan memang lebih lebih enak dijelaskan baik barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yoga ini Pak Yoga sebagai informasi sebagian besar kita ini baru Pak Yoga saya juga baru masuk ke jurnal ini gitu Pak Yoga jadi ya barangkali ini masih apa ya ya pengenalan pertama tapi bagi sebagian Pak Bagas itu sudah cukup familiar menggol Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk yang baru-baru sudah mengetahui cara akses di Arjuna atau bagaimana? sepertinya sepertinya boleh deh Pak kalau di ini di apa di ya sekalian ya anggap saja kita nggak tahu deh gitu baik 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 judulnya 101 dengan Pak Yoga begitu ya ntar saya coba kembali share ya oke baik Bapak Ibu untuk akses di Arjuna jika Bapak Ibu belum memiliki akun sama sekali ya untuk mengajukan akreditasi kalau memang jurnal sudah ada di Sintra itu kemungkinan besar sudah memiliki akun di Arjuna tapi kalau belum Bapak Ibu nanti silahkan buka arjuna.camnikbud.id kemudian nanti pilih menu login kalau memang belum mempunyai akun silahkan klik daftar nanti setelah klik daftar ini akan muncul isian ini ada nama lengkap silahkan ini nama lengkap ini bisa nama lengkap Bapak Ibu ya selaku PIC kemudian mencantumkan nama institusi mohon nama institusi jangan disingkat dipanjangan saja Universitas Yarsi kemudian mengisikan email nah ini usahakan emailnya yang aktif kalau bisa untuk mencegah terjadi perubahan pengelola jurnal email yang didaftarkan adalah email jurnal jadi kalau nanti terjadi perubahan pengelola email tersebut digunakan oleh pengelola yang baru sehingga punya akses yang sama kemudian nomor telepon ini nomor telepon Bapak Ibu ya mohon masukkan nomor telepon yang aktif karena apa ini nanti keperluannya email dan nomor telepon ini kami akan menghubungi kalau memang pada saat jurnal Bapak Ibu terjadi kendala misalkan tadi user dan password tidak bisa login di OJS Bapak Ibu sebagai editor itu kami hubungi via WhatsApp untuk meminta user dan password yang betul atau misalkan telah terjadi websitenya error atau tidak aktif nah ini kami akan menghubungi Bapak Ibu supaya mengaktifkan website sehingga proses penilaian tidak terjadi kemudian Bapak Ibu disini membuat user dan password sendiri setelah itu klik tombol daftar nah nanti setelah klik tombol daftar Bapak Ibu segera login dengan user dan password yang tadi didaftarkan nanti akan muncul isian seperti ini sebetulnya kalau Bapak Ibu baru maka ini data jurnal masih kosong ya belum ada data apa-apa kemudian nanti untuk langkah selanjutnya untuk mendaftarkan nama jurnal Bapak Ibu ini menu untuk mengubah profil ya kalau memang tadi Bapak Ibu ingin memasukkan foto dan lain-lain atau ada perubahan pengelola itu ada di menu profil di menu pojok paling atas itu adalah lambang seperti gear ya roda itu di klik kemudian nanti pilih profil nanti Bapak Ibu bisa mengupdate sendiri kemudian bisa mengubah password juga nanti mengubah email juga yang didaftarkan silahkan nanti klik tombol simpan nah kemudian untuk menambahkan nama jurnal Bapak Ibu silahkan klik kelola terbitan kemudian klik daftar terbitan nanti akan muncul data kosong seperti ini nah Bapak Ibu klik tambah jurnal nanti akan muncul di poin nomor tiga nah ini menu ini ini terkoneksi dengan Garuda Bapak Ibu cukup memasukkan ISSN nanti klik cek ISSN nah kalau memang Bapak Ibu jurnal yang belum terdaftar ini nanti akan muncul nama jurnal di sini pada saat nanti ditambah itu akan masuk ke database Bapak Ibu tapi kalau misalkan pada saat ditambah jurnal ada keterangan jurnal sudah terdaftar atau ISSN sudah terdaftar di Arjuna maka ada kemungkinan besar jurnal Bapak Ibu sudah pernah didaftarkan oleh pengelola sebelumnya nah jika hal tersebut terjadi Bapak Ibu bisa membuat surat permohonan akun atau memindahkan akun jurnal dari akun lama ke akun baru nanti akan kami proses ganti PIC-nya kecuali Bapak Ibu memiliki user dan password yang lama Bapak Ibu bisa melakukan ganti PIC sendiri ganti perubahan ikun nah ini setelah selesai tadi memasukkan ISSN kemudian tambah jurnal maka nanti akan muncul data jurnal seperti di poin nomor satu nah Bapak Ibu diminta nanti untuk mengupdate data jurnal kalau memang tadi isiannya masih ada yang tidak sesuai dengan kondisi real karena kami mengambil data di Garuda Bapak Ibu mengklik data jurnal nanti akan muncul seperti ini isian ada identitas terbitan berkala kemudian di sini masukkan negara URL-URL ya URL jurnal, URL kontak jurnal, kemudian URL reviewer kemudian URL Google Scholar, lembaga pengindek statistik, OAI dan DOI setelah selesai maka klik simpan atau Bapak Ibu juga bisa melakukan sinkronisasi melalui data di Garuda nah ini tapi sinkronisasi data di Garuda ini kadang-kadang masih sering terputus koneksinya karena transfer datanya masih belum smooth, belum berjalan secara efektif nah setelah selesai mengedit data jurnal Bapak Ibu nanti bisa mengecek kembali apakah isian-isiannya ini sudah sesuai dengan kondisi saat ini terkini, kalau memang sudah sesuai oke kita lanjut ke tahap berikutnya Bapak Ibu untuk mengajukan akreditasi ini di menu yang tadi awal di tanda tiga itu ada menu selain edit kemudian preview data jurnal ada borang akreditasi nah silakan Bapak Ibu mengklik borang akreditasi nanti akan ada muncul isian username dan password sebagai editor ini silakan masukkan username dan password sebagai editor setelah selesai klik tombol simpan nah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke menu kelola usulan penilaian kelola usulan draft usulan akreditasi nanti akan muncul seperti poin nomor tiga nah Bapak Ibu lanjut mengisi di poin yang sebelah kanan ini di bawah siap akreditasi ada beberapa isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu diantaranya ini ada isian evaluasi diri kemudian ada isi profil kemudian ada isi link URL terbitan nah ini keterangan lebih detailnya tadi melengkapkan data user dan password sebagai editor ya kalau memang ada perubahan silakan di klik username dan passwordnya masukkan kalau memang ada perubahan user dan password sebagai editor kemudian yang menu kedua adalah evaluasi diri nah Bapak Ibu klik tombol evaluasi diri dan melakukan penilaian evaluasi diri sesuai dengan pedoman akreditasi nanti ada delapan unsur yang dinilai setelah selesai nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol kembali nanti setelah klik tombol kembali akan muncul seperti ini oke terlewat nanti ya setelah itu Bapak Ibu dimohon mengklik tanda plus ini untuk memasukkan link URL tiap isu tadi kalau untuk yang akreditasi cukup masukkan satu nomor kalau yang usulan baru masukkan dua tahun terakhir kalau memang link URL isunya ini mohon usahakan kalau di jurnal Bapak Ibu ada tabel of content nah klik dulu tabel of contentnya baru di copy paste link URLnya masukkan ke Arjuna kemudian kalau misalkan setiap nomor itu Bapak Ibu ada tema itu mohon masukkan misalkan tadi bidang kedokteran ya jurnal kedokteran misalkan temanya volume apa nomor satu kedokteran gigi kemudian dokteran yang kedua kedokteran anak nah itu silahkan masukkan temanya tapi kalau tidak ada itu boleh dikosongkan kemudian Bapak Ibu memasukkan volume nomor dan tahun terbit untuk volume ini cukup masukkan angkanya saja jangan ada kata volume cukup angka misalkan volume 1 ya angka 1 volume 2 ya angka 2 begitu juga dengan nomor cukup angka 1 angka 2 angka 3 kalau sudah selesai klik tambah isu nanti akan sudah masuk seperti ini nah untuk menambahkan yang lagi kalau tadi usulan baru klik lagi tambah isu lagi nah ini kalau sudah selesai maka Bapak Ibu sudah usulan akreditasi sudah siap menjatakan akreditasi nanti akan muncul evaluasi dirinya berapa nah untuk tahap berikutnya Bapak Ibu jangan lupa mengklik tombol siap akreditasi ada beberapa kasus kemarin dia sudah mengisi borang akreditasi evolusi diri sudah mengisi link url sudah mengisi user dan password tapi dia lupa mengklik siap akreditasi dia nanya berapa bulan berikutnya Pak kok jurnal saya nggak keluar sih hasil akreditasinya padahal saya sudah mengisi semua saya tanya Bapak Ibu mengklik nggak siap akreditasi nggak Pak ya kalau nggak ya berarti usulannya belum diajukan gitu walaupun sudah masuk draft akreditasi nah pada saat mengklik siap akreditasi Bapak Ibu ada keluar menu lagi ini untuk konfirmasi apakah data-data yang diisi sudah betul silahkan diisi semua ya kemudian klik submit maka usulan akreditasi Bapak Ibu akan berpindah yang tadinya di menu draft usulan akreditasi setelah mengklik siap akreditasi akan berpindah di menu kemajuan usulan akreditasi nah di menu disini nah Bapak Ibu disini bisa memantau usulan akreditasi ini sudah sampai mana tadi ada satu jurnal ya dari YASI sudah mengajukan akreditasi silahkan dicek di kemajuan usulan akreditasi apakah sudah lolos evaluasi dokumen nah evaluasi dokumen ini sudah muncul tanggalnya seperti tanggal usulan kemudian apakah sudah dilakukan proses penilaian ini akan muncul juga tanggal penugasannya mulai kapan nanti akan muncul hasil selesai jika selesai penilaian nanti akan muncul seperti di bawah ini sudah ada penetapan akreditasi sudah ada muncul SK akreditasi jadi Bapak Ibu bisa memantau secara langsung tidak perlu sering bertanya ke HBS kami atau sudah bertanya ke kami ke WA atau apa biasanya kalau memang Bapak Ibu bertanya dan kami arahkan silahkan cek langsung di menu kemajuan usulan akreditasi apakah sudah desekolasi atau belum kemudian kalau memang nanti Bapak Ibu sudah terakreditasi bagaimana cara mencetak sertifikat nah ini untuk mencetak sertifikat ada di menu kelola terbitan daftar terbitan nanti akan muncul menu seperti nomor 2 ini nah di menu nomor 2 ini Bapak Ibu silahkan klik garis-garisnya nanti akan menu ada cetak sertifikat silahkan di klik cetak sertifikat kemudian nanti akan muncul pilihan kualitas sertifikatnya apakah mau yang 6 MB atau 4 MB silahkan pilih kemudian klik cetak sertifikat nanti akan muncul sertifikatnya nah sertifikat ini silahkan dipasang di halaman utama atau halaman muka jurnal Bapak Ibu ini sebagai bukti legalitas bahwa jurnal Bapak Ibu sudah terakreditasi mungkin itu ya Bapak Ibu cara pengusulan untuk usulan akreditasi melalui sistem Arjuna ini ada nomor WA saya kemudian ada email Arjuna terkait helpdesk silahkan kalau ada pertanyaan boleh melalui email Arjuna atau helpdesk di sistem Arjunanya sendiri boleh atau melalui WA silahkan mungkin itu Ibu sedikit informasi mengenai pendaftaran usulan akreditasi baik terima kasih Pak ini sebelum tanya jawab tentang proses akreditasi sendiri ini masih ada pertanyaan dari Ibu Eli Nurhayati pertanyaan yang pertama Bu Eli mungkin open mic saja silahkan Bu Eli Bu Eli, Manggo silik Bu Untin makasih ternyata sewaktunya izin bertanya Pak Yoga terkait dengan tadi mitra bersetari dengan kualifikasi nasional dan internasional mungkin mohon bisa dijelaskan Bapak seperti apa kriterianya yang internasional dan seperti apa juga yang nasional apakah yang internasional itu pernah punya pengalaman publikasi di jurnal internasional misalnya begitu kalau yang nasional publikasi di nasional atau seperti apa begitu Bapak kemudian apakah mitra bersetari dengan kualifikasi internasional itu harus dari luar negeri atau bisa dari dalam negeri tapi berkualifikasi internasional begitu Pak kemudian pertanyaan kedua terkait standar minimal pragerisme untuk mengajukan akreditasi apakah ada apabila ada itu seberapa banyak Pak seberapa persen tingkatnya begitu Pak Yoga terima kasih terima kasih Ibu jadi untuk yang pertanyaan pertama terkait berkualifikasi internasional atau nasional ini sudah wajib memiliki untuk pengalaman menulis di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional ini kami melihat minimal dalam satu tahun itu ada satu publikasi jadi tadi saya lupa tiga tahun terakhir atau lima tahun terakhir jadi usahakan rutin tiap tahunnya itu minimal ada satu publikasi nah kemudian terkait penilaian itu di dalam penelaman akreditasi itu untuk mensyaratkan untuk memperoleh nilai tinggi itu harus ada dari negara lain jadi tidak hanya walaupun ya dari mitra bersetari itu dari nasional semua tapi memiliki pengalaman internasional seluruhnya itu tidak bisa memperoleh nilai maksimal 6 ini berbeda dengan di penelaman lama kalau di penelaman lama bisa tapi karena ini sudah terstatement dan berasal dari 4 negara maka mau tidak mau ya harus melibatkan dari negara lain kalau memang ingin memperoleh nilai 6 tadi kalau misalkan ternyata semua dari dalam negeri ya masuk di poin C bu di nilai C maka nilainya 2 itu karena tidak ada keterlibatan dari negara lain walaupun seluruhnya mungkin memiliki pengalaman internasional ini masukan dari padirjen bu jadi mau tidak mau kami harus mengakomodir ya masukan dari padirjen karena tujuan padirjen itu tujuan padirjen itu ingin jurnal-jurnal kita itu go internasional di syukur-syukur bisa semakin banyak yang terindeks di skopus kenapa? karena untuk mengurangi biaya kos publikasi jurnal yang ingin apa mengurangi biaya publikasi bagi jurnal yang sudah terindeks di skopus karena kita ketahui mungkin Bapak Ibu juga mengalami kalau ingin menerbitkan artikel di jurnal yang sudah terindeks di skopus itu biayanya cukup tinggi lumayan tinggi berbelas-belas juta bahkan ada yang puluhan juta nah dengan semakin banyaknya jurnal nasional yang terindeks di skopus itu bisa mengurangi kos atau bisa malah gratis jadi tidak ada biaya lagi untuk biaya publikasi nah itu tujuan padirjen arahnya ke arah sana bu jadi agar jurnal-jurnal kita itu bisa terindeks di skopus seperti itu Bu ya untuk yang pertanyaan pertama kemudian untuk pertanyaan kedua terkait standar minimal plagiarism ini memang kami tidak ada berapa persentasenya similarity-nya tentu saja tapi kami akan melihat best practice atau sudah ditentukan ke masing-masing jurnal kalau misalkan masing-masing jurnal menentukan 20% atau 30% yang kami akan mengikuti dari kebijakan masing-masing jurnal karena itu kan akan berbeda-beda Bu ya kebijakan setiap jurnal kalau misalkan kami menetapkan misalkan 30% nanti kan akan memberatkan mungkin di jurnal ibu tidak berat bisa tapi di jurnal lain berat itu tidak bisa makanya kami melihat best practice dari masing-masing jurnal seperti apa sih tingkat similarity-nya ini persentasenya apakah 10% 20% tapi memang idealnya diantara 20-30% seperti itu Bu terima kasih Pak Yuga jawabannya ya kan jika ada yang ya silahkan Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan barangkali selama ini dalam proses akreditasi atau pengelolaannya yang akan disinurunkan dengan akreditasi ini masih belum jelas silahkan yang mau ditanyakan mumpung Pak Yuga masih ada waktu bersama kita silahkan oh iya Pak Yuga kemarin itu kan ada undangan untuk mengikuti pelatihan dari dikti itu ada dalam program kerjanya Pak Yuga juga enggak ya kalau untuk jurnal kemudian penulisan artikel ada di bawah saya Bu itu kita sudah mendaftar beberapa dari kita kok sampai hari ini belum ada balasan itu gimana Pak apa memang kita tidak terjaring atau gimana jadi nanti kami akan mengumumkan itu satu bulan sebelum pelaksanaan Bu itu karena kami masih proses seleksi dan itu tiap skema itu Alhamdulillah Bu antusiasme para pengelola jurnal lumayan banyak Bu untuk yang kenaikan peringkat ini yang mendaftar itu sudah ada di atas seribu jadi sementara alokasi cuma lima lokasi ya lima kali kegiatan satu kali kegiatan itu maksimal kami antara empat puluh sampai lima puluh jurnal yang akan kami undang nah otomatis kami harus melakukan evaluasi dulu gitu menseleksi kira-kira yang memenuhi syarat atau yang yang segera harus untuk naik peringkat yang mana itu akan kami undang untuk pelatihan nah yang waktu terdekat ini ya sesuai dengan pengumuman kan ada jadwal-jadwalnya Bu ya itu akan kami umumkan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan Bu jadi biar ada persiapan pengelola jurnal juga nanti akan menyatakan kesediaan kalau tidak ada mungkin ada yang menyatakan keberatan atau tidak tidak jadi berangkat itu akan digantikan dengan list jurnal berikutnya Bu baik terima kasih Pak oh iya itu akomodasi transportasi segala macam itu mandiri atau ditanggung juga Pak ya kami hanya menjelaskan akomodasi saja Bu penginapan di hotel Bu untuk transportasi kami kembalikan ke institusi masing-masing baik ya terima kasih banyak Pak ya silahkan Bapak Ibu ini ada Pak Chandra juga Pak Chandra Yusuf ini baru ini wujudannya masih sangat baru tapi supaya dalam mengelola nanti bisa langsung sinkron dengan akreditasinya mungkin Pak Chandra mau mengemukakan sesuatu mau nggak Pak ya saya mau baru bikin nih Pak Yoga ini ini langsung terjun ke sini wah saya rada bingung juga ya semoga saya bisa ngikutin kalau ada yang beginning gitu Pak yang pemula gitu ada nggak Pak Riktin ngadain oh iya itu ada Pak workshop persiapan akreditasi itu juga sudah kami umumkan Pak sudah kami tutup Pak sebetulnya jadi itu informasi awal bagaimana mengelola jurnal yang baik bagaimana cara memulainya kemudian bagaimana tadi cara mendaftar di Arjuna seperti apa itu ada Pak tapi itu nanti sudah sudah kami umumkan sih Pak untuk penerimaan pesertanya Pak dimana Pak ya saya bisa tahu informasinya ya itu di website Arjuna Pak tapi sudah kami tutup Pak per 31 Maret kemarin Pak iya mungkin nanti Bapak bisa mengikuti via YouTube-nya Pak ya karena nanti akan kami streaming juga Pak oke oke ya siap terima kasih Mbak ya terima kasih Pak Yendra eh kita masih ada waktu silahkan Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan mungkin pengalaman selama ini oh ini Arjuna gimana sih gitu kan korelasinya apa kita memanfaatkan mengoptimalkannya seperti apa korelasinya sama pengelolaan kita bagaimana gitu apa memang Arjuna ini cukup kita tengok kalau pas mau akreditasi aja ya Pak ya iya Bu Arjuna ini cuman buat tulus buat mengajukan akreditasi saja Bu gitu untuk melihat sejauh mana pemberingkatan atau citasi ya di Sinta itu Bu lembaga penginexnya Bu gitu apakah nanti kan ada bobot-bobot penilaian tuh sudah naik atau belum apa peringkatnya seperti apa jadi antara peringkat tiga itu ada pemberingkatannya lagi Bu gitu itu bisa dilihat nanti perkembangannya di Sinta ya ini sepertinya ada yang raise hand ini saya Bu ya silahkan Ibu kalau misalnya boleh Pak Yoga sedikit ceritakan ke kami karena kan memang banyak yang baru jadi korelasi bagaimana sih hubungan antara Garuda kemudian Arjuna begitu banget jadi kemana dulu nih ketika suatu jurnal baru itu harus mendaftar dan akun mana yang harus selalu diperbaharui begitu mengenai apa namanya ya data-datanya izin Pak Yoga mungkin itu biar teman-teman sama-sama tahu jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan akreditasi itu sebaiknya Bapak Ibu mendaftarkan jurnalnya di Garuda mendaftarkan jurnal di Garuda ini hanya nanti mendaftarkan nama saja untuk proses updating apa pengharvesan artikelnya ya itu akan dilakukan secara otomatis oleh by system karena pada saat mendaftarkan Bapak Ibu itu mencantumkan link OAI nah berdasarkan link OAI itulah kami mengharves mengambil judul-judul artikel yang ada di jurnal Bapak Ibu untuk muncul di Garuda nah kemudian untuk mengajukan akreditasi tentu saja kami Arjuna mengambil data data master ya data asal dari Garuda data master itu yang diambil adalah nama jurnal sama ISSN nah itu akan muncul otomatis di Garuda by system nah setelah itu nanti Bapak Ibu mungkin memperbaiki apa itu mengupdate data tadi yang saya sampaikan ada link URL terbitan link URL reviewer kontak atau editor dan lain apa statistik dan lain-lain itu dimasukkan secara manual di Garuda nanti proses akreditasi semua dilakukan melalui sistem Arjuna baik elektronik juga nanti setelah akreditasi selesai nanti peringkat akreditasinya muncul apakah ada di peringkat 2 3 4 5 nah itu akan kami munculkan di pengindeks di Sinta Bapak Ibu tidak memiliki login apa-apa di Sinta itu semua kami yang melakukan proses updating data baik itu tadi riwayat akreditasi kemudian artikel yang muncul di Sinta juga mengambil berdasarkan data dari Garuda Garuda mengambil data dasar dari OJS nya jadi pastikan kalau memang ada perubahan URL perubahan OAI itu disampaikan ke kami supaya data di Garuda nya update gitu sehingga artikel-artikel yang muncul yang tertarik itu update hingga tahun 2021 terakhir atau 2022 kalau memang sudah ada terbitan tahun 2022 nah itu jadi alurnya seperti itu Bu sebelum mengajukan akreditasi daftarkan dulu di Garuda baru membuat akun kembali di Arjuna kemudian nanti di Arjuna otomatis akan muncul di Sinta gitu perubahan kalau memang ada perubahan URL dan lain-lain itu bisa dilakukan di Garuda atau di Arjuna kalau memang diperlukan seperti itu Bu baik terima kasih banyak Pak Yuga menyambung karena memang lagi-lagi majalah saya sedekas ini di Garuda nya belum update begitu karena kendala yang kemarin saya sampaikan ke Pak Yuga ini mohon bisa bantuan Pak Yuga nanti saya akan berikan informasi detailnya ya ke Pak Yuga ya ya silahkan Ibu nanti saya coba proses ya mungkin kemarin sedikit terlupa ya terima kasih ya Pak Yuga baik silahkan Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan ketika kaitan antara Garuda Arjuna itu sudah mulai terlihat gitu ya Sinta juga gitu ya jadi kalau kita mengikuti panduan yang ada di Arjuna Insya Allah Sintanya juga akan tampil bagus kalau di Sinta kita kelihatan sudah bagus akan banyak juga menarik perhatian para penulis gitu ya Pak Yuga ya kita kan salah satu persoalan yang paling banyak itu kita suka kadang kesulitan mendapatkan pasokan tulisan gitu ya jadi kalau memang update datanya bagus di Sinta update terus bisa dimanfaatkan ke sister itu juga akan menjadi faktor yang akan memperkuat menarik para calon-calon penulis gitu Pak Yuga ya ya betul Ibu ya meskipun sebenarnya itu esensinya kan di menyebarluaskan keilmuan gitu ya Pak ya tapi kan tetap saja kita butuh parameter-parameter yang ya gimana lagi memang kita dinilai dari situ gitu ya Pak ya iya baik Bapak Ibu silahkan ada yang mau berkomentar ada yang mau share ini juga ada beberapa yang sudah agak lama juga ini seperti Mbak Melo ini juga sudah punya pengalaman mengelola jurnal mungkin ada yang mau di share Mbak Melo iya izin tanya aja nih Ibu Entin dan Pak Yoga gitu ya mungkin agak berbeda dikit dari teknis akreditasi hmm kalau saya memperhatikan kan ada jurnal-jurnal yang mengutip biaya pemrosesan artikel ya Pak ya baik itu biaya review ataupun dan yang lain-lain gitu nah sebetulnya di dikti sendiri apakah ada standar berapa sih biaya yang harus dibayarkan penulis gitu ya ke jurnal gitu ya atau yang biaya yang diminta jurnal ke penulis dan juga apakah ada standar terkait misalnya honor reviewer honor editor dan lain sebagainya gitu Pak terima kasih ya baik terima kasih Ibu jadi ini masalah pengutipan biaya ini memang kami kembalikan ya ke pengelola jurnal karena memang kebutuhan untuk pengelolaan kan tiap-tiap jurnal berbeda-beda ada jurnal yang biaya operasionalnya disupport oleh perguruan tinggi ada yang tidak nah untuk yang disupport perguruan tinggi tentu saja mungkin akan memungut biaya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak disupport gitu nah kami biasanya kalau untuk yang di perguruan tinggi negeri atau di kementerian itu ada acuannya pada PMK di PMK nomor 60 ya disitu ada biaya-biaya untuk editor kemudian untuk pengelola website kemudian untuk apalagi saya lupa ada biaya reviewer juga disitu ada nah untuk biaya reviewer disitu tentu saja maksimal untuk yang jurnal internasional itu sekitar 1.500.000 tapi itu kan tergantung kondisi ya jurnal masing-masing sih kemampuan biaya untuk membayar reviewer itu berapa gitu jadi kami tidak bisa membuat acuan standar untuk pengutipan biaya ini karena memang ya itu berbeda-beda setiap jurnalnya bu gitu jadi kami tidak bisa membuat acuannya bu seperti itu tapi kalau acuan standar itu ya itu tergantung pengeluarannya dalam satu terbitan yang dikeluarkan itu apa-apa saja biasanya kan ada biaya untuk editor untuk pengelola website kemudian untuk reviewer mungkin nah itu bisa di kumulatif dihitung minimal mengikuti PMK seperti itu dihitung kira-kira dalam satu terbitan itu butuh berapa sih biaya yang dikeluarkan gitu nah di jumlah dibagi dari jumlah artikel nah itulah dibebankan ke si penulis kalau memang ingin membuatkan kepada penulis jadi hitungannya seperti itu bu jadi ibu hitung dulu nih pengeluarannya berapa gitu dalam satu terbitan nah setelah dihitung dapat misalkan lima juta dalam satu terbitan lima juta ada lima artikel ya berarti kan membebankan ke setiap artikel satu juta gitu untuk publis di jurnal bapak ibu tapi kalau pengeluaran cuma tiga juta apa iya untuk membebankan satu juta terlalu berat tidak gitu walaupun mungkin bisa-bisa saja seperti itu bu terima kasih pak untuk jawabannya jadi sebenarnya dibenarkan ya pak ilgaya kita mengutip ya ini masih simpang siur sebut antara dibenarkan atau tidak cuman yang pasti kalau memang ingin mengungut biaya itu jangan ada kata free di dalam websitenya karena apa ini nanti khawatir kalau memang jurnal bapak ibu ingin terindeks internasional kalau ada kata free tapi tiba-tiba ternyata ada biaya ya itu otomatis nanti tidak akan terindeks tapi kalau memang dari awal sudah menentukan ya apc ya istilahnya ya artikel processing charge itu ya silahkan saja gitu enggak ada ketentuan tapi ya perhitungan juga jangan sampai memberatkan penulislah gitu bapak ibu nanti menetapkan apc tinggi akhirnya tidak ada tulisan yang masuk juga kan sayang gitu bisa tidak dapat naskah gitu ya usahakan aproposional lah gitu antara pemasukan dengan nanti pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh si jurnal itu seperti itu syukur-syukur sih lebih baik sih gratis gitu jadi disupport oleh perguruan tinggi lah gitu jadi itu juga kan untuk membantu para penulis karena kita ketahui kan biaya publikasi lumayan tinggi ya lumayan ini kalau memang udah disupport perguruan tinggi ya lebih baik digratiskan lah enggak seperti itu ya baik terima kasih pak juga baik silahkan bapak ibu kita masih ada waktu sekitar berapa nih 20 30 sampai 40 menit lagi silahkan ada yang mau menyampaikan pertanyaannya atau mungkin belum punya gambaran kembaran atau masih masih blur di bagian apa gitu silahkan bapak ibu oh iya pak kalau untuk yang jky tadi lebih menguntungkan mana pak kita ajukan dulu sebulan apa sebelum 6 bulan sebelum di take down atau setelah di take down pak lebih menguntungkan mana ini pak karena kondisinya memang jky ini ini kan kemarin sempat agak vakum karena ada pergantian pengelola gitu pak dan belum sekarang baru catch up itu lebih menurut pak yoga strategis yang mana pak ya jujur kami belum tahu nih kepastian untuk menge-take down jurnal-jurnal ini karena kami masih melihat apakah ada usulan-usulan akreditasi cuma memang kalau mau menguntungkan ya setelah di take down artinya kan bisa mengusulkan 2 tahun terakhir gitu jadi yang nomor di tahun 2021 atau 2020 itu sudah memiliki legalitas tapi kalau mengajukan saat ini kan yang diajukan kan hanya satu nomor nah satu nomor ini nanti ya mungkin ya 2021 nomor 2 itu yang memiliki legalitas sementara yang lainnya belum memiliki legalitas seperti itu sih bu bagi penulis bagi konsumen kita gitu lah itu lebih-lebih menguntungkan kita tunggu take down dulu ya pak ya betul saya nggak tahu nih take down-nya berapa lama nih gitu itu aja sih ibu oke baik nanti kita update-update data lagi ya pak karena ini memang masih JK nya masih catch up gitu ya masih berusaha untuk sudah proses ya pak untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin itu yang vakum itu sudah naskah-naskah sudah mulai siap proses terus nanti kalau sudah siap beneran sudah terbit kita konsultasi lagi ke Pak Yuga ya pak ya baiknya gimana ya pak ya silahkan ibu baik silahkan Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi mau nggak oh iya mau tanya silahkan Pak Centra Pak Yuga saya kan ini saya mau bandingin ya saya pasukan artikel ke jurnal hukum dan pembangunan yang UI punya pak itu memang prosesnya lama pak setahun gitu ya setahun tetapi nggak ada komunikasi kalau DOAJ kan dia pakai komunikasi dengan peer review ya di dalam kotaknya itu ya nah tapi kemarin yang di UII yang IUS IUS apa UIA punyanya UII itu memang prosesnya juga setahun tetapi kita berkomunikasi gitu Pak ya artinya ada perbaikan perbaikan dengan perbaikan nah ini nilainya gimana Pak nanti kalau seumpamanya seperti itu artinya wah saya kayaknya sulit nih untuk dapat peer review yang bisa berkomunikasi gitu ya karena kan peer review ini susah juga nih kadang-kadang waktunya dia untuk bisa melakukan reviewnya tuh kadang-kadang susah lah waktunya nggak bisa terus-terus menerus gitu ya nah kebetulan yang kemarin saya ada dua nih perbandingan yang satu tiba-tiba setahun kemudian masuk gitu ya nggak pakai perbaikan tapi ini kan termasuk jurnal yang yang lumayan bagus gitu kan Sinta 2 dia jurnal UII nah yang satu juga jurnal Sinta 2 juga tetapi yang satu ini berkomunikasi terus gitu nah itu bagusnya seperti apa Pak ya nanti kalau sampai saya mengelola jurnal apa yang seperti jurnal IUS ini IUS kuantum atau yang jurnal hukum ini yang dari UII itu ya gimana itu Pak jadi kalau saya tangkap ya kalau tadi ada kendala misalkan dari mitar bestari yang melakukan proses reviewnya lama Pak ya ini pertama tentu saja Bapak harus sering komunikasi dengan mitra bestarinya kapan akan direview artikel tersebut kalau memang masih lama atau memang tidak ada waktu ya berarti harus ganti mitra bestarinya Pak reviewernya gitu untuk memproses mempercepat proses reviewnya gitu karena kenapa ini nanti akan mempengaruhi kepada si penulis gitu kan penulis juga pasti akan menunggu kepastian apakah artikelnya bisa diterbitkan di jurnal Bapak atau tidak nah kalau Bapak sebagai penulis tadi misalkan Bapak mendaftarkan di jurnal di UII Bapak harus rajin komunikasi menanyakan status artikel Bapak itu sudah sejauh mana apakah sudah direview atau belum atau kalau memang Bapak mau misalkan ya tidak sabar menunggu Bapak ingin menarik naskahnya ya silahkan menghubungi pengolah jurnalnya juga kalau memang tidak ada kepastian saya akan menarik saya akan mempublikasikan di jurnal lain nah itu harus ditempu jangan sampai Bapak tidak ada komunikasi dengan pengolah jurnal di IUS tadi ya UII lamanya berapa lama tapi Bapak mendaftarkan artikelnya di jurnal yang lainnya juga gitu dengan yang sama akhirnya tiba-tiba muncullah dua-duanya nah ini kan yang kasihan nanti pengolah jurnalnya Pak jurnalnya gitu nanti Bapak juga bisa di blacklist gitu karena Bapak tidak ada konfirmasi terkait penerbitan naskah ke jurnal lain karena kan sebelum mensapit Bapak itu kalau nggak salah diminta apa namanya CTA ya copyright transfer agreement disitu Bapak mencantumkan tidak mendaftarkan artikel ke jurnal yang lain nah itu sebagai syarat Bapak harus menunggu nah kenapa itu menunggu lama bisa jadi karena artikelnya yang masuk banyak Pak gitu butuh antrian dalam proses review gitu kemudian Bapak tiba-tiba tadi ada artikel Bapak tidak ada proses review tiba-tiba muncul bisa jadi artikel Bapak sudah bagus sudah memenuhi gaya selingkung jurnalnya sehingga tidak ada proses revisi yang kembali ke Bapak sehingga langsung diterbitkan gitu seperti itu Pak gitu prosedurnya gitu nah ini tinggal komunikasi Bapak nih dengan si penulis gitu kalau memang tadi kalau si penulis yang mungkin rajin menanyakan ya Bapak informasikan saja bahwa artikel ini sedang dalam proses review sedang dalam proses ini kami menunggu gitu itu biasa seperti itu sih Pak alurnya Pak ya terima kasih Pak ya baik Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan silahkan jadi memang nyamannya kita ada proses komunikasi ya Pak meskipun penulis yang butuh gitu ya Pak tapi kan sebenarnya jurnalnya juga butuh access gitu ya jurnalnya juga memberikan pelayanan lebih baik kan juga lebih menarik untuk orang datang lagi datang lagi penulis-penulis kualitas mau datang gitu ya Pak ya oke kalau di apa yang sudah dilakukan di Psikogen itu Pak ada yang namanya SE SE itu apa sih namanya section editor jadi naskah itu sudah dibagi-bagi ke beberapa section editor jadi section editor ini yang akan menjembatani komunikasi antara reviewer penulis gitu jadinya jadinya ya itu sangat membantu sih Pak adanya SE yang incar sama naskah-naskah itu Pak jadi penulis juga tidak tidak apa tidak dapat penulis dapat informasi lah setidaknya meskipun tetap saja yang namanya reviewer tuh kita nggak bisa paksa-paksa cepat tapi setidaknya ada upaya dan ada komunikasi yang diberikan kepada penulis itu mungkin juga bisa diupayakan Pak Candra jadi bagian bagian untuk pelayanan prima lah buat iya betul buat ini kita buat apa istilahnya klien-klien kita gitu Pak ya ya baik silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya menambahkan atau sharing best practice yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dari jurnalnya masing-masing Buntin saya lagi nih mau tanya silahkan Pak Yogan berapa sebenarnya jumlah ideal nomor terbitan per volume terbitan suatu jurnal katakanlah biasanya kan 2 terbitan begitu ya per tahunnya per volume atau 3 sebenarnya idealnya itu berapa Pak Yogan iya kalau ideal tentu saja minimal 2 Bu minimal 2 untuk lebihnya ini kan tergantung dari kesiapan tim editor semakin banyak jumlah terbitan otomatis kan pekerjaan itu semakin banyak Bu untuk memeriksa mereview artikel tersebut dan itu juga nanti akan berpengaruh nanti dari apa jadwal penerbitan itu jangan sampai nanti Ibu terbitan sebulan sekali apakah akan terkejar dalam proses review dalam waktu satu bulan itu dari reviewer si Mitra Bestari mengembalikan ke si penulis nah si penulis mengembalikan berapa lama dapatkan terkejar nah ini kalau ideal kami ya mensarankan tentu saja minimal 2 kali lah dalam setahun ini tergantung kebutuhan juga kebutuhan di jurnal masing-masing kalau memang sanggupnya 3 kali ya 3 kali 4 kali 4 kali nah biasanya kalau jurnal belum terakreditasi itu kan nyari naskah kan susah apa yang mungkin bisa sanggup 3 sampai 4 kali dalam setahun gitu 2 kali aja susah dari naskah nah berbeda nanti dengan kalau sudah terakreditasi naskah kemungkinan besar akan semakin banyak yang masuk gitu nah kemudian tugas editor juga nanti semakin banyak frekuensi kan semakin berat Bu memeriksa naskah ini layak nggak sih sesuai nggak dengan skop di jurnal Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu frekuensinya banyak tapi naskahnya ini yang layak masuk malah kurang gitu jadi mengurangi mutu juga gitu jangan sampai terjadi ideal sih kemungkinan antara 2 sampai 3 sebuah setahun kalau jumlah maksimal yang Pak Yoga pernah tahu berapa Pak Yoga? sebulan sekali Bu sebulan sekali ada? ada Bu ada bahkan ada satu terbitan itu ada sampai 20 sampai 30 artikel wow banyak banget ya Pak Yoga iya gitu nah itu kan harus betul-betul timnya solid gitu loh bener nggak sih gitu loh di editornya itu mereviewnya bener apa tidak sih sebanyak itu gitu mungkin nggak gitu kan itu kan dilihat kemampuan masing-masing ya jangan Ibu ingin banyak tapi kemampuannya nggak sanggup gitu kan sayang juga gitu itu sih Bu makasih Pak Yoga kalau jumlah naskahnya Pak? ya jumlah naskah tentu ya minimal 5 ya artikel ilmiah untuk kelebihnya kami kembalikan lagi gitu melihat trennya saja Bu yang masuk naskah itu per tahun berapa sih? misalkan dari 10 naskah kira-kira yang memenuhi syarat di jurnal Bapak Ibu berapa sih gitu setahunnya atau setiap nomernya apakah 5 apakah 6 itu jangan sampai nanti Bapak Ibu ingin menetapkan satu nomor 10 artikel tapi ternyata yang masuk cuma ada 15 nah dari 15 ini yang bagus cuma 5 kan 5 lagi nanti mutunya kurang bagus nah itu usahakan konsisten setiap nomor jumlah artikel itu konsisten kalau misalkan 5 ya 5-5 terus atau 6-6 terus memang tidak ada batasan jumlah maksimal dalam satu nomor dan tidak ada larangan juga sih mau turun naik atau tidak itu nanti akan mempengaruhi kalau tidak salah pada saat pengindeksan di lembaga internasional juga Bu Baik terima kasih banyak Pak Yuga menggol silahkan Bapak Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan satu lagi Bu ya menggol silahkan saya kan baru nih pengelola Pak ya misalnya saya patokan 5 gitu ya Pak tetapi rupanya cuma baru 4 gitu ya 4 lalu tapi sudah ada waktunya tanggal tengkatnya sudah sudah harus terbit gitu ya lalu ya udahlah editor aja bikin satu masukin sendiri gitu ya misalnya nih Pak udahlah biar lengkap editornya sendiri yang bikin gitu boleh gak kira-kira begitu Pak boleh Pak asal ada proses review ya nah proses reviewnya tapi jangan oleh Bapak sendiri juga dilakukan oleh orang lain editornya juga oleh orang lain gitu supaya apa ya biar ada ininya lah ada proses review dan itu jangan di setiap nomor Pak ya editor itu menerbitkan gitu usahakan dalam satu tahun satu kali gak apa-apalah gitu untuk menulis masa iya sih jurnal kita sudah bagus kita gak boleh nulis di jurnal sendiri kan sayang gitu kan artinya boleh-boleh saja tapi ya proporsional gitu jangan setiap nomor Bapak sebagai editor ada namanya terus gitu jangan gitu dan itu harus diganti-ganti Pak misalkan sekarang di nomor satu ya Bapak di nomor dua ya rekan Bapak gitu itu seperti itu gitu Pak Yuga nambah lagi pertanyaannya kalau untuk jenis naskah ilmiah yang diterbitkan katakanlah minimal tadi ya lima itu apakah ada batasan maksimal jenisnya misalnya katakanlah review artikel paling tidak hanya boleh satu dari lima naskah yang lainnya harus merupakan naskah penelitian gitu hasil diseminasi penelitian atau boleh atau tidak ada aturan seperti itu Pak Yuga ya justru aturannya itu minimal artikel ilmiah Bu lima oh itu minimal itu harus berupa artikel penelitian ya lima ya betul sisanya boleh dari tadi book review atau case report itu silahkan jadi kalau misalkan minimal lima ditambah book review case report ya berarti harus ada tujuh gitu jangan lima ada book review ada report berarti artikel ilmiah cuma tiga itu tidak mengunisara ya gitu Kak Yuga kalau literatur review itu masuk ke yang mana Pak? literatur review kan artikel ilmiah Bu artikel ilmiah hasil telakah kan itu masuk artikel ilmiah tata cara sistem penulisannya juga berbeda ya antara book review case report sama artikel ilmiah yang dari hasil penelitian atau hasil kajian kan berbeda kan? kalau tidak salah ya pengatauan saya tapi supaya lebih aman barangkali minimal lima itu berupa hasil penelitian berarti ya Pak ya karena kan seringkali kalau misalnya dosen itu menuliskan review artikel itu kan berupa sebenarnya seperti hanya review dari beberapa naskah begitu ya kemudian digabungkan bukan berupa meta analisis begitu kalau itu kan memang bisa kategorinya artikel ilmiah penelitian gitu jadi minim supaya aman sih mungkin ketika naskah yang masuk kan sering lihat oh ini adalah artikel review berarti itu sebenarnya tidak masuk dalam lima naskah yang harus masuk berarti ya Pak Yuga ya oh iya betul Bu kalau artikel review kan sama kayak book review ya dia mereview artikel yang sudah terbit gitu maksud saya kalau kajian ini ya memang kajian yang dilakukan terhadap satu kasus nah itu kan masuk ke kajian ilmiah tapi kalau tadi artikel literatur review ya itu kan artikel yang direview kembali gitu jadi di luar yang lima tadi ya berarti Pak Yuga iya di luar yang itu betul terima kasih banyak itu jadi clear terima kasih Pak Yuga ya baik terima kasih Pak Yuga masih ada sedikit waktu silahkan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau disampaikan ditanyakan mumpung Pak Yuga masih bersama kita atau mau disiarkan silahkan oh iya Pak Yuga boleh tanya ini kan beberapa admin juga hadir disini untuk admin jurnal kalau kita mau apa mau mencari pelatihan untuk apa namanya yang teknis-teknisnya itu kemana ya Pak kayak misalnya layout standar layout yang baik itu seperti apa kemudian untuk yang semacam-semacam itu Pak itu kemana ya Pak ya ada info nggak Pak kalau teknis-teknis gitu karena di kami terbatas ya Bu ya untuk pelatihan-pelatihan itu ada beberapa relawan ya mungkin Ibu Bapak Ibu mengenal relawan jurnal Indonesia dia juga melakukan beberapa pendampingan-pendampingan kemudian kalau mau yang go international atau apa ada di undip undip juga kalau tidak salah itu membuka pendaftaran ya pelatihan-pelatihan bagi jurnal-jurnal di luar undip itu ada itu artinya ya bisa mencari sendiri sih sebetulnya kalau memang mau yang legal ya di website relawan jurnal Indonesia atau di undip mungkin di tempat-tempat lain juga ada saja pihak-pihak lain yang mengadakan workshop-workshop seperti itu sih tapi kalau yang sudah berpengalaman tentu saja kan undip sudah sangat berpengalaman ya terutama jurnal BCREK mereka juga sering mengadakan kucing klinik kemudian relawan jurnal Indonesia juga sudah berpengalaman sudah banyak jurnal-jurnal yang bergabung di relawan jurnal Indonesia seperti itu Bu terima kasih Pak ini kan supaya kalau pembagian kerjanya lebih terspesialisasi lebih enak juga kan Pak ya kerjanya ada yang backup ada yang baik terima kasih Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu ini Mbak Niken, Mbak Lutfi, Mas Lutfi sabar ya kita carikan apa tempat untuk berlatih bagaimana ini apa menjalankan teknis-teknisnya Mbak Yunita juga silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan ini ada Pak Ario nih Bu oh Pak Ario oh Pak Ario enggak Pak Ario Pak Ario Adi Prakoso para kalian yang mau disampaikan silahkan Pak Ario Pak Ario Pak Ario Pak Ario Pak Ario yang ingin saya tanyakan itu untuk jurnal itu apakah minimal jurnal itu terdeksi dengan lembut pengindeks nasional itu berapa ya Pak Ibu apakah ada minimal atau maksimalnya gitu pengindeks nasional itu kan sebetulnya kan hanya Garuda dan Sinta ya jadi ya minimal sudah terdata di Garuda sih Pak kalau jurnal yang baru supaya tadi bisa memperoleh bukan memperoleh memang sudah syarat wajib untuk mengajukan akreditasi ya harus terakreditasi apa terindeks di Garuda jadi minimal di Garuda sudah terindeks Pak sama satu lagi Pak Ibu saya pernah melihat juga sih beberapa jurnal itu ada yang apa ya mewajibkan untuk menggunakan aplikasi seperti Mendeley kemudian juga ada jurnal lain yang tidak mewajibkan juga nah itu sebenarnya apakah diwajibkan atau memang tidak ya ini tentu saja Pak untuk memperoleh nilai tinggi di akreditasi itu untuk penyusunan daftar pustaka atau itu ya seharus menggunakan aplikasi Pak kalau Bapak ingin memperoleh nilai tinggi sebentar nah ini Pak memang bedanya sih di sini Pak hanya antara satu sama setengah atau tidak sama sekali gitu nah kemudian ini juga nanti akan mempengaruhi kalau tidak salah ya untuk pembacaan citasi Pak kalau tidak menggunakan aplikasi ini khawatir citasinya nanti tidak terbaca Pak karena penginputannya manual dengan menggunakan aplikasi harapannya itu bahwa tata cara pengutipan sama penyusunan daftar pustaka itu sudah sesuai dan terkoneksi secara otomatis kemudian nanti pembacaan citasi juga bisa terbaca secara optimal Pak seperti itu Pak terima kasih penjelasannya Pak karena dengan aplikasi itu juga mempermudah penulis pembaca untuk menelusuri ininya dia ya Pak ya kalau dia mau melanjutkan lagi mau menge-review mau kritik atau apa itu lebih memudahkan untuk pembacanya ya Pak ya ya betul itu juga untuk memudahkan editor juga untuk merapikan penyusunan daftar pustaka gitu loh kalau tanpa aplikasi saya yakin penempatannya itu akan kacau balau gitu nggak sesuai dengan standar gitu seperti itu oke baik terima kasih banyak Pak Yoga sudah menemani kami untuk mempelajari tentang akreditasi ini memberi gambaran soal apa itu Arjuna apa itu Sinta apa itu Garuda tadinya kita meraba-raba juga loh Pak saya ini apa ini gitu ya baik terima kasih banyak semoga bermanfaat buat kita semua karena ini sudah mendekati zuhur mungkin kalau masih ada pertanyaan tolong disampaikan saja di grup kita ya Pak Ibu kita kan punya grup jurnal UI silahkan ditanyakan disana kita akan bahas bersama kalau tidak saya akan sampaikan ke Pak Yoga boleh ya Pak Yoga ya boleh baik terima kasih Mbak Yuni mungkin bisa diambil alih monggo untuk foto bersama terima kasih banyak sekali lagi Pak Yoga ya sama-sama terima kasih banyak Pak Yoga sangat bermanfaat sangat bermanfaat mungkin bisa open-open kamera semua dulu mungkin kita akan foto bersama Mbak Yuni ya iya Bu silahkan di pinta Yuni baik sebelum kita tutup acaranya mohon kameranya di nyalakan untuk foto bersama silahkan Pak Agus Bu Yurika Bu Audi Bu Westi Bu Eli Mbak Diken kemudian Pak Randi kalau memang memungkinkan Bu Hilma Mbak Melo mau nggak dibuka kameranya nanti dikirim ya ya siap nanti dikirim ke grup Pak Pak Rai Pak Rai ada dalam perjalanan ya ya 1 2 3 baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua ya terima kasih terima kasih terima kasih saya ijn Les terima kasih terima kasih banyak Banyak masukkan ke arahnya.